Darah berceceran di mana-mana. Rasa sakit yang menyayat hati hampir membuat Wang Chen berada di ambang gangguan mental. Pikirkan saja, berapa banyak rasa sakit yang harus dia tanggung hingga tangannya terkoyak. Dengan wajah pucat, Wang Chen terhuyung mundur. Bahkan pada saat ini, adegan ini sangat berdarah. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen menderita pukulan yang begitu berat. Untuk pertama kalinya, nafas kematian menyelimuti dirinya. Pada saat ini, setiap saraf di tubuh Wang Chen bergetar, dan setiap sel tampak mengerang dan meratap. Hahaha, mati. Darah membuat mata seseorang menjadi merah, menstimulasi setiap saraf. Darah musuh sepertinya menjadi trofi terbaik. Menjilati darah Wang Chen yang terciprat ke sudut mulutnya, Teng. D mengungkapkan ekspresi gila. Garis keturunan Raja Dewa Sejati. Rasanya tidak buruk. Namun, ini hanyalah permulaan. Selanjutnya, tiba waktunya dia untuk menyembeli. Setelah melepaskan lengan Wang Chen, dia mencibir dengan marah. Teng. D sekali lagi menerkam Wang Chen. Pembantaian dimulai pada saat ini. Desis. Mengambil napas dingin, dia menatap Teng. D. Yang menerkamnya lagi. D. Wajah Wang Chen pucat. Dia benar-benar sedikit tidak berdamai. Kekuatan Tuhan sebenarnya sekuat ini. Dalam wilayah kekuasaan Tuhan, apakah benar-benar tidak ada harapan baginya untuk menang? Rasa sakit dari lengannya yang patah, pada saat ini, terus-menerus menstimulasi setiap sel dan saraf di tubuh Wang Chen. Tidak. Dengan sedikit kegilaan, Wang Chen meraung keras. Kekuatan bintang, datanglah padaku. Dengan gila-gilaan melahap kekuatan bintang untuk menyembuhkan lukanya, sosok Wang Chen melintas, dan dia mundur ke belakang. Pada saat yang sama, kakinya menekan ke depan. Suara mendesing. Bahkan saat ini, Wang Chen masih belum berpikir untuk mengakui kekalahan. Dia ingin bertarung, terus bertarung, hingga akhir. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hari ini, kamu akan mati untukku. Hahaha, kekuasaan Tuhan tidak bisa dilanggar. Apakah menurut Anda-Anda dapat memblokirnya? Melihat Wang Chen masih melakukan perlawanan yang sia-sia. Teng. D. Mencibir. Menyaksikan Wang Chen meratap dan berjuang sebelum kematiannya bahkan lebih memuaskan daripada membunuh Wang Chen. Mati, mati, mati. Dalam sekejap mata, dia menerobos pertahanan Wang Chen. Teng. D. sudah berada di depan Wang Chen. Jatuh cinta padaku. Setelah raungan marah, dia melepaskan tangannya lagi. Serangan telapak tangan satu demi satu sangatlah dahsyat. Namun, dia sengaja mengendalikan kekuatannya. Dengan setiap serangan telapak tangan, tubuh Wang Chen akan terlempar. Setiap kali dia terlempar ke udara, anggur. Sosok D. selalu mampu mencapai kedalaman Wang Chen sebelum Wang Chen dapat menstabilkan dirinya dan melancarkan serangan gelombang kedua. Pa-pa-pa. Boom-boom-boom. Gelombang suara tabrakan terdengar satu demi satu. Semburan ledakan masih terdengar di telinga. Darah berceceran, dan rangan teredam terdengar. Saat ini, Wang Chen seperti karung pasir, melayang di udara di teng. Serangan terus menerus D. Pada saat ini, Wang Chen seperti target, terus-menerus menahan gelombang demi gelombang serangan. Rasa sakit yang menyayat hati terus menyebar. Tubuhnya sudah diwarnai merah darah. Di bawah setiap serangan, sepotong tulang di tubuhnya patah. Potongan tulang patah, dan darah berceceran. Rasa sakitnya hampir membuat Wang Chen pingsan. Rasa sakit seperti ini sudah melampaui apa yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Jika Wang Chen tidak mengolah bintang untuk meredam tubuhnya, dia tidak akan mampu bertahan saat ini. Mungkin dia sudah pingsan. Saat ini, Wang Chen benar-benar merasa dia lebih baik mati daripada hidup. Teng! Di tengah gelombang serangan dari D, Wang Chen benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan. Dia hanya bisa membiarkan dirinya dibantai. Tanpa kedua tangannya, Wang Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Menghadapi kekuatan absolut, yang bisa dilakukan Wang Chen hanyalah terus-menerus dikalahkan. Dia hanya bisa menahan gelombang demi gelombang serangan. Retak-retak-retak. Pada saat ini, Wang Chen bahkan dapat dengan jelas mendengar suara patah tulang. Dia tahu itu saat ini, Teng! D hanya mempermainkannya. Sabit Grim Rapper sudah lama terpasang di tenggorokannya. Secara terus-menerus, sedikit demi sedikit, ia memotong jiwanya menjadi beberapa bagian, membelah tubuhnya. Hujan darah memenuhi udara. Pada saat ini, darah paling murni dari garis darah bela diri ilahi tersebar di seluruh langit. Kobaran api Rosefin setelah lama dapat dipadamkan oleh serangan semacam itu. Itu bahkan secara bertahap padam di bawah kesadaran Wang Chen yang kabur. Kematian mendekati Wang Chen selangkah demi selangkah. Dengan kata lain, pada saat ini, Wang Chen terus-menerus berlama-lama di gerbang neraka. Ketertinggalan seperti ini bahkan membuat seseorang ingin dibebaskan lebih awal. Kematian. Apakah dia benar-benar akan mati kali ini? Kegagalan. Kali ini, Wang Chen tahu bahwa dia telah gagal total. Tidak ada peluang untuk kembali. Rasa sakitnya telah membuat Wang Chen mati rasa. Dinginnya kematian telah menggantikan seluruh dunianya. Dia tidak mau. Dia gagal begitu saja. Bukankah dia di sini untuk membunuh Teng? D. Siapa sangka hari ini, Teng? D. Sebenarnya akan bermain dengannya seperti ini. Hati Wang Chen dipenuhi dengan kengganan dan kegilaan. Ah ah ah. Tidak. Setelah diledakkan lagi, seluruh tubuh Wang Chen bukan lagi manusia. Setiap tulang di tubuhnya telah hancur. Setiap sel di tubuhnya sepertinya telah diinjak-injak hingga mati. Dengan sedikit ketidakberdayaan, Wang Chen meraung keras. Namun, suara gemuruh seperti itu, pada saat ini, tampak begitu kecil. Bahkan Wang Chen merasa kesulitan membuka mulut karena luka parahnya. Raungannya sangat pelan sehingga sulit bagi orang lain untuk mendengarnya dengan jelas. Ah ah ah. Wang Chen, kamu tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini, kan? Melihat kekuatan hidup Wang Chen secara bertahap menurun dan Wang Chen berada di ambang kematian. Kali ini, Teng, D. akhirnya menghentikan serangannya. Dengan senyum dingin di wajahnya, dia berjalan ke arah Wang Chen dan bertanya dengan dingin. Saat ini, di matanya, Wang Chen tidak lebih dari seekor semut. Bahkan seekor semut pun punya kesempatan untuk hidup. Bagaimana dengan Wang Chen? Hari ini, dia ditakdirkan untuk kehilangan kesempatan untuk hidup. Memikirkan apa yang telah dilakukan Wang Chen terhadap keluarga ular terbang baru-baru ini, Teng. Wajah D berkerut. Wang Chen, kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu akan berakhir seperti ini, bukan? Ha ha ha. Hari ini, kamu akan mati. Aku akan membuatmu mati. Anda tidak punya peluang. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Ha ha ha. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan hari ini. Karena kamu memilih menjadi musuh keluarga ular terbang, kamu seharusnya bersiap untuk mati. Dia menatap Wang Chen, yang berada di ambang kematian. Teng, D mencibir. Cahaya dingin muncul di matanya, dan ekspresinya menjadi ganas. Garis keturunan bela diri dewa. Garis keturunan dewa yang sebenarnya. Apa itu tadi? Wang Chen masih terlalu lemah di depannya. Awalnya, keluarga Teng dan Wang Chen memikirkan urusan mereka sendiri. Salah satu petinggi keluarga bahkan memintanya untuk mencoba yang terbaik untuk mengikat Wang Chen dan membentuk aliansi dengan keluarga Wang dan Sekolah Sing Chen. Karena Wang Chen terlalu berguna bagi mereka. Terlebih lagi, bakat Wang Chen sangat menakutkan. Ditambah lagi, ada keluarga Wang dan Sekolah Sing Chen di belakangnya, dan yang paling penting, dua leluhur misterius keluarga Wang dan Sekolah Sing Chen. Dengan semua sumber daya ini, cukup bagi Wang Chen untuk berteman dengan keluarga ular terbang. Lebih baik menjadi teman daripada menjadi musuh bagi orang seperti itu. Klan ular melonjak memiliki ambisinya sendiri. Bagaimana mereka bisa bersedia menduduki peringkat terakhir di antara enam klan garis keturunan besar. Jika Wang Chen membentuk aliansi dengan mereka, itu akan memberi mereka keuntungan besar. Karena itu, Teng, De baru saja menerima pesan dari keluarganya, memintanya untuk membantu Wang Chen sebanyak mungkin dan mengikat Wang Chen. Jangan biarkan rencana keluarga Zan dan Wang Jia berhasil. Dalam keadaan seperti itu, Teng, itu sebabnya De berinisiatif membantu Wang Chen saat pertama kali bertemu dengannya. Semua ini untuk mengikat Wang Chen. Sayangnya, Wang Chen sepertinya tidak tahu apa yang baik untuknya. Bukan itu saja. Jika itu masalahnya, setidaknya dalam waktu singkat, saat ini, Teng Guang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia tidak akan melakukan apapun pada Wang Chen. Namun bagaimana jika Wang Chen adalah pewaris garis keturunan Dewa Sejati? Ditambah lagi, dia tahu tentang garis keturunan Dewa Sejati dan keluarga Teng. Dan menyinggung keluarga Teng. Hanya bisa dikatakan bahwa Wang Chen sedang mencari kematiannya sendiri. Kesalahan terbesarnya adalah datang dan membunuhnya. Jika dia tidak masuk ke dalam jajaran kekuatan Tuhan, dia akan dibunuh oleh Wang Chen hari ini, bukan? Atau lebih tepatnya, jika Teng. D tidak memahami domain sekuat itu. Tanpa bantuan domain, akan sangat sulit baginya untuk membunuh Wang Chen. Sayangnya, keberuntungan Wang Chen tidak terlalu bagus. Beberapa saat yang lalu, Teng. D secara tidak sengaja memahami sebuah domain, dan itu adalah domain ganda. Karena itulah dia tertunda untuk sementara waktu, menyebabkan begitu banyak hal terjadi di api penyucian tingkat kelima. Dan sekarang, dia telah selesai memahami wilayah kekuasaannya. Jelas sudah terlambat bagi Wang Chen untuk mendatanginya. Ini hanya bisa dikatakan bahwa Wang Chen sedang mencari kematiannya sendiri. Melihat Wang Chen, yang lebih lemah dari semut, Teng. D mencibir. Wang Chen pasti tidak pernah membayangkan hari seperti itu akan tiba, bukan? Garis keturunan Dewa Sejati, sungguh disayangkan. Sepertinya garis keturunan Dewa Sejati benar-benar akan menghilang dari benua langit yang mendalam ini. Matanya bersinar karena kedinginan. Huff, Wang Chen, kamu bisa mati sekarang. Hahaha. Teng. Setelah mencibir, D tidak mau membuang waktu lagi di sini. Dia telah melampiaskan banyak amarahnya, dan sudah waktunya untuk mengirim Wang Chen berangkat. Adapun selanjutnya, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Selama jangka waktu ini, mereka yang berani menyinggung keluarga ular terbang akan membayar mahal. Wang Chen hanyalah yang pertama. Orang terakhir yang memiliki garis keturunan Dewa Sejati telah meninggal karena luka-lukanya sendiri. Memikirkan tentang itu, D merasa tersanjung. Mati. Dalam kegembiraannya, dia melihat ekspresi putus asa dan wajah pucat Wang Chen. Teng. D dengan gila membanting telapak tangannya ke bawah. Teng. Saat telapak tangan D terbanting, mata Wang Chen berkilat ketakutan. Dia sepertinya bisa membayangkan akhir hidupnya sendiri. Ledakan. Puff puff puff. Di bawah tatapan mata Wang Chen yang ketakutan, telapak tangan itu akhirnya mengenai tubuh Wang Chen. Dengan raungan tumpul, dalam sekejap mata, tubuh Wang Chen terkoyak, berubah menjadi potongan daging cincang yang berterbangan ke segala arah. Dipenggal. Di bawah telapak tangan ini, Wang Chen yang tak berdaya bahkan tidak meninggalkan mayat utuh. Dalam sekejap mata, dia dimusnahkan. Seribu dua ratus lima puluh dua. Teng. Di bawah telapak tangan D, Wang Chen yang tak berdaya terkena serangan langsung. Diiringi suara gemuruh yang teredam, suara robekan pun menyebar. Bahkan sebelum dia bisa menjerit, seluruh tubuh Wang Chen hancur berkeping-keping dan menghilang tanpa jejak di bawah tatapan mata para penonton yang ketakutan dan putus asa. Hahaha, Wang Chen, hahaha, biasa saja, garis keturunan dewa sejati. Terus, aku masih membunuhnya. Hahaha, mulai sekarang, tidak akan ada lagi Wang Chen di benua langit yang mendalam. Melihat daging dan darah Wang Chen berceceran, dia menghilang dalam sekejap mata. Teng. D mencibir keras. Mati. Itu benar. Saat ini, Wang Chen benar-benar mati. Bahkan tidak ada sepotong daging pun yang tersisa. Jika ini bukan kematian, lalu apa itu? Wajahnya dipenuhi cibiran gila dan ganas. Teng. D meraung, melampiaskan amarahnya. Saat ini, dia merasa bahwa di dunia ini, hanya di alah rajanya. Garis keturunan dewa sejati bukanlah apa-apa. Keluarga Su, giliranmu selanjutnya. Tunggu saja kematianmu. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam. Teng. D mencibir keras, memandang ke langit di kejauhan, bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, keluarga Teng mengalami serangkaian pukulan. Tidak diragukan lagi, itu Teng. Ide D adalah Wang Chen adalah pemimpin dengan bantuan keluarga Su. Kalau tidak, dengan kemampuan Wang Chen, bagaimana dia bisa melakukan hal sebesar itu? Apalagi setelah pukulan yang dialami keluarga Teng di luar api penyucian. Itu pasti dilakukan oleh keluarga Su. Bahkan anggota keluarga besar lainnya yang setiap pada garis keturunan dewa sejati pun ikut serta dalam masalah ini. Sekarang Wang Chen sudah mati, sudah waktunya dia membalas dendam, bukan? Api penyucian, sepertinya ada beberapa anggota keluarga Su di sini, kan? Mari kita mulai dengan mereka terlebih dahulu. Mempersempit matanya, Teng, D dengan cepat mengambil keputusan. Domen, tarik. Sesaat kemudian, sambil mendengus pelan, Teng. Dalam sekejap mata, D menutup penghalang. Saat dia mencabut domainnya, domain itu menghilang tanpa jejak. Wilayah kekuasaan Tuhan menghilang pada saat ini. Saat dia mencabut domainnya, Finn. D tidak menyadarinya. Seratus meter darinya, di tengah rumputan yang berantakan, ada sepotong daging yang menggeliat seolah memiliki kehidupan sendiri dan terus berkembang. Kekuatan bintang-bintang di sekitarnya dengan cepat berkumpul ke arahnya. Darah segar mengalir di atasnya. Pemandangan yang mengerikan. Jika seseorang bisa melihat lebih dekat, itu pasti akan memberikan kejutan besar. Karena ini bukan darah dan daging biasa. Ini adalah hatinya. Benar sekali, itu adalah hati, bagian terpenting dari seseorang. Itu adalah tempat di mana darah esensi seorang seniman bela diri disimpan. Inilah hati Wang Chen. Setelah lengannya terkoyak, Wang Chen merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam situasi kematian. Namun, bagaimana dia bisa rela mati? Dia harus menemukan cara untuk menerobos kesulitan saat ini. Segera, Wang Chen menemukan harapan. Dia melihat harapan. Apa yang memberinya harapan adalah temperet body of the stars yang sangat kuat. Itu benar. Itu adalah tubuh bintang yang marah. Setelah mengolah tubuh temperet bintang ke tubuh bintang, kemampuan pemulihan tubuh akan meningkat pesat. Terlebih lagi, begitu seseorang mencapai tingkat tubuh ke-8 dan ke-9, mereka akan mampu menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus dan menumbuhkan kembali anggota tubuh. Terlebih lagi, Wang Chen telah mencapai fisik ke-10, tubuh Fajra tak terkalahkan. Di bawah seribu kali gravitasi, pertahanan tubuh Fajra tak terkalahkan Wang Chen sangat berkurang, itulah sebabnya lengannya terkoyak. Namun, Wang Chen tidak khawatir sama sekali, tubuh Fajra yang tak terkalahkan. Setelah Wang Chen mencapai fisik ke-10, hanya dalam hitungan detik baginya untuk memulihkan lengannya yang patah. Dengan kemampuan fisik ke-10, selama darah esensinya tidak mati, Wang Chen tidak akan bisa dihancurkan. Oleh karena itu, setelah mencapai tubuh Fajra tak terkalahkan, dapat dikatakan bahwa Wang Chen telah memasuki peringkat yang tidak dapat dihancurkan. Selama masih ada setetes darah esensi yang tersisa, Wang Chen dapat mengandalkannya untuk memulihkan tubuh fisiknya dengan cepat dan menggunakan kekuatan bintang untuk merekonstruksi tubuh fisiknya. Ini adalah aspek paling kuat dari tempered body of the stars. Itu juga sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Oleh karena itu, pada saat itu, Wang Chen tidak memikirkan konsekuensi dari pemotongan lengannya. Atau bagaimana cara menumbuhkan kembali lengan seseorang. Dia lebih memikirkan bagaimana cara melarikan diri. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dengan cepat membuat keputusan. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, mustahil baginya untuk keluar dari domain ini. Mustahil baginya untuk lolos dari pokok anggur itu. Dia tidak bisa lepas dari fin d. Anggur d. Dengan kekuatan d, tidak masalah baginya untuk membunuh Wang Chen delapan atau sepuluh kali. Begitu dia menemukan masalah dengan darah esensi Wang Chen, dia akan membiarkan fin d. Hancurkan darah esensinya, dan itulah akhir hidupnya. Oleh karena itu, Wang Chen tidak bisa terus bertarung secara langsung. Dalam situasi seperti itu, dia memilih mengambil risiko. Itu adalah kematian. Anggur d. Sialan, bukankah kamu hanya ingin Wang Chen mati? Kalau begitu, Wang Chen mungkin juga mati agar dia bisa melihatnya. Biarkan fin d. D benar-benar lengah. Selain itu, Wang Chen sangat yakin bahwa setelah pertempuran berakhir, fin d. D tidak akan memikirkan banyak hal. Dia tidak akan berpikir bahwa dia bisa dibangkitkan. Dalam keadaan seperti itu, dia harus menarik domainnya. Pada saat itu, itu akan menjadi kesempatan Wang Chen. Karena rencana berisiko inilah Wang Chen mengalami pukulan tragis pada tahap terakhir. Dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Pada akhirnya, bahkan di bawah telapak tangan fin d, dia dimusnahkan. Dia sangat mati. Namun, apakah itu fin d? D atau siapapun, siapa sangka ini adalah rencana Wang Chen? Saat tubuhnya terkoyak, Wang Chen, yang sudah bersiap, mengendalikan roh primordialnya untuk melompat keluar dari tubuhnya. Dengan bantuan fin d, kecerobohan d membuat roh primordialnya melarikan diri, menyelamatkan jiwa reinkarnasinya yang baru lahir. Lalu, dia memaksakan darahnya keluar. Darah esensinya ada di dalam hatinya. Dalam adegan daging cincang berterbangan kemana-mana, jantungnya ikut terbang bersamanya. Anggur D. D juga sulit untuk diperhatikan. Dia tidak menyangka Wang Chen akan melakukan ini. Oleh karena itu, dengan melakukan ini, Wang Chen menyelamatkan modalnya untuk kebangkitan. Karena darah esensi dan roh primordialnya telah diselamatkan, apalagi yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen. Mata Rosevins, itu adalah eksistensi yang telah menyatu dengan roh primordial Wang Chen dan darah esensi Wang Chen. Itu tidak bisa hilang. Bagi Wang Chen, kematian bukanlah sesuatu yang dia takuti. Paling-paling, hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Wang Chen melakukan hal seperti ini, jadi dia sedikit gugup dan khawatir. Untungnya, rencana Wang Chen berjalan lancar. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Seperti yang dia duga, saat pertempuran berakhir, Tang Qing Shan dengan cepat pulih. D berarti dia telah menarik ruang domainnya. Bagaimanapun, Tang baru saja masuk ke jajaran kekuasaan Tuhan. D, jumlah energi yang dibutuhkan untuk mendukung domain atribut ganda yang seribu kali gravitasi sulit diperkirakan dan diprediksi. Dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Semua ini telah diperhitungkan oleh Wang Chen. Saat ini, Wang Chen menggunakan darah esensinya untuk memulihkan kekuatan hidupnya dengan cepat di bawah kendali rohnya yang baru lahir. Dia menggunakan kekuatan bintang untuk merekonstruksi tubuhnya. Tang, siapa yang sama sekali tidak menyadari semua ini? D, sebaliknya, dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berpikir bahwa Wang Chen telah menghilang sepenuhnya dan garis darah dewa sejati telah menghilang sepenuhnya. Oleh karena itu, setelah mencibir, dia dengan cepat bergerak maju. Kali ini, dia ingin mengambil inisiatif menyerang. Keluarga Rosevins, sudah waktunya membuat keluarga terkutuk ini membayar harga yang menyakitkan. Tang, namun D tidak mengetahui bahwa ancaman besar sedang menghampirinya. Wuz! Angin kencang bertiup. Kekuatan bintang sangatlah misterius. D menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak bisa merasakan kekuatan bintang. Dia tidak menyangka Wang Chen akan mengambil kesempatan ini untuk segera merekonstruksi tubuhnya dan mencoba untuk bangkit kembali. Itu hanyalah sisa energi yang menimbulkan kekacauan di ruang angkasa setelah pertempuran. Hanya bisa dikatakan bahwa kematian Wang Chen telah membuat Tang. D terlalu santai dan kehilangan kewaspadaannya. Ini memberi Wang Chen peluang besar lainnya. Tang, D berbalik dan pergi. Di bawah kendali Wang Chen, energi tak berujung diintegrasikan ke dalam darah esensi Wang Chen. Dengan hatinya sebagai pusatnya, tubuh Wang Chen, pada saat ini, mulai dibangun kembali di padang rumput yang berantakan. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, ia mulai berevolusi. Datanglah padaku. Dia meraung dalam hati, merasa Tang, D berjalan seribu meter jauhnya, sementara Wang Chen dengan gila-gilaan menelan energi. Desir. 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 Di bawah kendali jiwa-dewanya, sejumlah energi yang tidak diketahui dikumpulkan. Energi ini seperti sungai yang bergelombang, mengalir ke tubuh Wang Chen yang terdistorsi, yang belum sepenuhnya terbentuk. Meridiannya direkonstruksi, tulangnya direkonstruksi. Di bawah bimbingan darah esensi, garis darah bela diri ilahi tingkat raja di sekitarnya telah dibuat ulang. Desir. 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 Gelombang energi mengalir dan berevolusi, membawa serta suara yang dalam. Kurang dari beberapa saat kemudian, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh Wang Chen telah direkonstruksi. Itu adalah tubuh yang sepenuhnya terkondensasi oleh kekuatan bintang. Dari transparan menjadi padat. Kebangkitan Wang Chen mengalami kemajuan selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, saat gelombang energi lain terintegrasi sepenuhnya, seluruh tubuh Wang Chen menjadi padat. Bangkit. Akhirnya, ketika semua bagian utama tubuhnya direkonstruksi, Wang Chen mendengus, melompat dari padang rumput yang berantakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Wang Chen terpental dari tanah, serangkaian suara ledakan terdengar. Tubuh Wang Chen, seperti alam semesta kecil, mulai meledak dengan hebat. Di bawah tubuh barunya, Wang Chen merasa penuh kekuatan. Saat tubuhnya semakin disempurnakan, Wang Chen tiba-tiba menyadari keuntungan yang tidak terduga. Pada saat ini, setelah Wang Chen sadar kembali dan mengendalikan tubuhnya, Wang Chen mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia melihat tubuh baru yang dipadatkan oleh kekuatan bintang-bintang. Lalu, dia menjadi bersemangat. Tubuh barunya membuat Wang Chen merasakan kekuatan ledakan dan kekuatan bertarung yang lebih menakutkan. Kali ini, tubuhnya bukan lagi tubuh sederhana yang terdiri dari daging dan darah. Sebaliknya, itu adalah tubuh yang sepenuhnya terkondensasi oleh kekuatan bintang-bintang. Daya tahannya lebih kuat, dan daya ledaknya lebih kuat. Setiap gerakan yang dilakukannya mampu memunculkan kekuatan agung bintang-bintang. Kekuatan Tuhan. Itu benar. Pada saat ini, Wang Chen bukan lagi seorang pejuang rilem dewasemu yang sederhana. Dia benar-benar bisa disebut sebagai kekuatan Tuhan. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah dia tidak memiliki rilem. Namun, hal ini sudah tidak penting lagi. Peningkatan kekuatan bertarungnya membuat darah Wang Chen mendidih. Selain itu, ia juga menemukan bahwa setelah memadatkan tubuhnya dan menghasilkan darah baru, kemurnian garis keturunannya kembali meningkat. Setelah melangkah ke level raja, peningkatan garis keturunannya menjadi sangat lambat. Pada saat ini, meskipun peningkatan kemurnian garis keturunannya tidak banyak, itu sudah cukup membuat Wang Chen sangat bersemangat. Ia tidak menyangka setelah kelahirannya kembali, akan ada manfaat dan akibat seperti itu. Tubuh bintang. Sekarang, Wang Chen dapat dianggap memiliki tubuh bintang yang lengkap. Ketika dia melangkah ke alam tempering tubuh bintang tingkat ke-6, dia telah memadatkan tubuh baru. Mengupas tubuh fisiknya dan menggunakan kekuatan bintang untuk memadatkan tubuh aslinya, Wang Chen telah meninggal saat itu. Baru setelah itu dianggap selesai. Tubuhnya bisa dianggap memiliki tubuh bintang. Namun, masih jauh dari itu. Kekuatan garis keturunannya, tendonnya, dan tulangnya, tak satupun dari ini yang telah direkonstruksi sepenuhnya pada saat itu. Tapi sekarang, Wang Chen telah melakukan semuanya. Dapat dikatakan bahwa setelah waktu ini, setelah memadatkan tubuhnya, Wang Chen dapat dianggap memiliki tubuh bintang yang sebenarnya. Dalam sekejap mata, dia bisa pulih dari semua lukanya. Pada saat ini, Wang Chen dapat menampilkan kekuatan terkuat dari alam tempering tubuh bintang tingkat ke-10. Kekuatan bintang, datanglah padaku. Setelah mengatasi kegembiraannya, Wang Chen mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan bintang yang tak ada habisnya, yang sekali lagi melonjak ke dalam tubuhnya. Kondensasi tubuh sejati telah selesai, tetapi Wang Chen harus menjadi semakin kuat. Di bawah bimbingan Wang Chen, kekuatan bintang dalam jumlah yang tidak diketahui langsung mengalir ke tubuhnya. Hua 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 Tendon, anggota badan, dan tulangnya dipenuhi dengan kekuatan bintang. Pa 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 Kekuatan bintang yang sangat dahsyat terus-menerus menyala dan meledak di dalam tubuh Wang Chen. Serangkaian suara gemuruh menyusul. Sambil mengertakkan gigi, Wang Chen terus memperkuat tubuhnya. Tubuh fisik ini telah lama melampaui ketangguhan tubuh fisik sebelumnya, terutama tulangnya. Bahkan Kaisar Beladiri biasa atau Kaisar Beladiri puncak tidak akan mampu menyebabkan banyak kerusakan pada Wang Chen jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Setelah satu jam, semuanya akhirnya tenang. Pada saat ini, amukan angin kencang yang menyapu seluruh area secara bertahap berakhir. Energi kekerasan di sekitar perlahan menghilang. Wang Chen, sekali lagi, muncul di dunia ini. Tubuhnya kuat dan kokoh, dan tubuhnya tegap. Perasaan penuh kekuatan ledakan. Semua ini membuat Wang Chen banyak berubah. Perubahan terbesar adalah perubahan temperamennya. Dia tampak dingin dan seperti dunia lain. Wang Chen akhirnya mengalami transformasi total. Teng, D, kali ini, kamu harus mati. Setelah menyelesaikan kelahirannya kembali, Wang Chen menghela nafas lega dan mengambil kembali ruang penyimpanannya yang tersebar. Dia menemukan satu set pakaian dan mengenakannya. Membiarkan rambut panjangnya berkibar tertiup angin, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin saat dia mendengus dingin. Dia melihat ke langit yang jauh. Ekspresinya, saat ini, dingin. Pergi. Pada saat berikutnya, Wang Chen mendengus dan langsung merobek ruang itu. Sosoknya menghilang di tempat seolah-olah dia belum pernah ke sana. Dia secara alami pergi mencari Teng. D pergi. Menurut kepergian sebelumnya, Teng Hosi dari kata-kata D, setelah membunuhnya, dia pasti tidak akan terburu-buru mencari anggota terakhir keluarga Teng, Teng Yang. Dia pasti akan membalas dendam pada keluarga Su. Su Kiyu pasti akan menjadi target pertama mereka. Yang mengejutkan, Wang Chen sedang menuju ke arah lokasi Su Kiyu dan San Hua. Desir-desir. Sosoknya berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, dia tiba di celah pertama api penyucian tingkat kelima. Dia melihat kedua tenda di depannya. Mata D bersinar dengan cahaya dingin, dan niat membunuhnya meningkat. Saat ini, dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali. Setelah mengetahui siapa yang menjebak keluarga Teng, Teng King Shan sangat marah. Hati D dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Kematian Wang Chen mungkin bisa membuatnya merasa lebih baik. Namun, ini tidak cukup untuk memadamkan amarahnya sepenuhnya. Dia membutuhkan lebih banyak darah untuk menghilangkan semua amarahnya. Desir-desir. Di bawah niat membunuh ini, Zukiyu dan Zan Hua, yang masih berkultifasi di tenda, mengubah ekspresi mereka dan menjadi serius. Sosok mereka bersinar dan muncul di luar tenda. Komandan Teng. Orang yang berdiri di depan mereka ternyata adalah Teng. Wajah Zukiyu dan Zan Hua langsung berubah. Itu sebenarnya Teng. D. Awalnya, ketika mereka merasakan niat membunuh yang mengerikan ini, mereka berpikir bahwa binatang iblis yang sangat kuat telah muncul. Niat membunuh semacam ini membuat mereka berpikir bahwa pertempuran yang sangat sulit akan segera terjadi. Siapa sangka saat ini, orang yang mereka lihat adalah Teng. Di mana D. Teng. Kemunculan D di sini membuat jantung Zukiyu dan Zan Hua berdebar kencang, dan mereka merasakan sedikit kegelisahan. Teng. Kemunculan D membuat mereka tahu betul apa maksudnya. Apalagi saat ini, Teng. Tubuh D sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh yang sangat kuat, yang membuat hati mereka menjadi dingin. Teng ini. Sepertinya D tahu segalanya, kan? Apakah dia di sini untuk membunuh mereka berdua? Zukiyu dan Zan Hua saling memandang dan menjadi waspada. Kekuatan batin sejati melonjak, dan senjata ilahi muncul di tangan mereka. Mereka menatap Teng dengan dingin di seberang mereka. D. Huh, Zukiyu, Zan Hua, hari ini adalah hari kematianmu. Tanpa basa-basi sedikitpun. Teng. D melihat penampilan Zukiyu dan Zan Hua dan mendengus dingin. Mungkinkah mereka, dua kaisar seniman bela diri, cocok untuknya? Teng. D mencibir dalam hatinya. Di mana Wang Chen? Zukiyu bertanya dengan suara rendah. Jejak firasat buruk menyebar di hatinya. Wang Chen, apakah dia pergi untuk membunuh Teng hari ini? D pergi. Sekarang, Teng. D muncul di sini, tapi Wang Chen tidak terlihat. Apa maksudnya ini? Mungkinkah, Wang Chen benar-benar gagal? Lagi pula, Teng, D adalah seorang ahli di Great Perfection Emperor Martial Artis. Apalagi konon Teng, D bisa masuk ke jajaran kekuatan Tuhan kapan saja. Orang seperti itu sudah tak terkalahkan di jajaran kaisar seniman bela diri. Meskipun Wang Chen sangat kuat. Di permukaan, kekuatannya sepertinya hanya dimiliki oleh kaisar bela diri tingkat ketiga, tetapi dia bisa membunuh kaisar seniman bela diri tingkat sembilan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan semacam ini. Namun, di hadapan kaisar kesempurnaan agung seniman bela diri. Teng, tiba-tiba jantung D menjadi berat. Saat ini, hati Zhan Hua juga menjadi sangat berat. Wang Chen, hahaha, sepertinya kalian semua sudah tahukan. Dia pergi untuk membunuhku. Hahaha, sayangnya kekuatannya tidak cukup. Sekarang, dia telah menjadi daging cincang dan menyatu dengan dunia ini. Zukiyu sebenarnya bertanya tentang situasi Wang Chen. Teng, D tiba-tiba mencibir. Bukankah fakta bahwa dia ada di sini berarti sesuatu? Ah, mustahil. Kamu, tidak mungkin. Teng, D tidak terluka sama sekali, tapi Wang Chen. Meskipun dia sudah menebak hasil ini, pada saat ini, setelah mendapat konfirmasi, Zukiyu masih merasa sulit menerimanya, dan wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Tidak mungkin, kamu. Sudut mulut Zhan Hua bergerak-gerak, dan dia mendengus dengan suara rendah. Mustahil. Huff. Anda akan segera mengetahui bahwa itu sangat mungkin. Anda bisa pergi ke neraka dan bertanya padanya. Teng, D terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Setelah mencibir, Yuan sejatinya langsung meledak. Domein. Kemudian, sambil mendengus ringan, dia langsung menampilkan domainnya sendiri. Bas. Ditemani dengan suara rendah, lapisan energi tak terlihat menyelimuti Zhan Hua dan Zukiyu. Domein muncul. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, ekspresi Zukiyu berubah drastis. Domein. Kekuatan Tuhan. Dia adalah kekuatan Tuhan. Lari. Hati Zhan Hua tiba-tiba tenggelam, dan dia berteriak dengan suara rendah. Ya Tuhan, Teng ini. D sebenarnya adalah kekuatan Tuhan, yang benar-benar diluar dugaan Zhan Hua dan Zukiyu. Mereka tahu betapa mengerikannya kekuatan-kekuatan Tuhan. Apalagi mereka tidak menyangka itu Teng. Dia tidak hanya melangkah ke dalam domain kekuatan Tuhan, tapi dia juga telah menguasai domain tersebut. Hal ini membuat orang menggigil ketakutan. Setelah mengatakan itu, Zhan Hua memimpin dan bergegas ke samping, mencoba keluar dari domain. Wilayah kekuasaan Tuhan. Begitu dia terlindungi, dengan kekuatannya saat ini, dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Pergi. Setelah Zukiyu pulih dari keterkejutannya, dia dengan cepat bereaksi dan lari ke kejauhan. Ingin pergi? Hahaha, tidak mungkin. Kalian semua, datanglah padaku. Melihat keduanya mencoba melarikan diri, Teng. D tertawa. Bahkan Wang Chen tidak bisa melarikan diri, apalagi mereka. Dengan lambayan tangannya, Teng, domain D langsung menyelimuti Zhan Hua dan Zukiyu. Bang, bang, bang. Setelah serangkaian suara tabrakan, Zhan Hua dan Zukiyu mundur dengan menyedihkan. Tidak perlu disebutkan betapa jeleknya wajah mereka. Mereka masih tidak bisa melarikan diri. Tanpa diduga, mereka masih tercakup dalam domain ini. Pada saat ini, wajah mereka menjadi pucat. Terjebak dalam domain, menghadapi kekuasaan Tuhan, apa akibatnya? Hari ini, mereka semua akan mati di sini, bukan. Keduanya saling memandang dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Di luar dugaan, Teng ini, D sebenarnya sangat kuat. Di luar dugaan, hari ini mereka akan mati di bawah Teng. Di tangan D, mereka terlalu ceroboh. Atau apakah mereka meremehkan Teng? Di saat ini, keduanya juga mempercayainya. Sepertinya Wang Chen benar-benar mengalami kecelakaan, bukan. Kekuatan Tuhan, kekuatan Tuhan dengan domain, sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Wang Chen. Mungkin, menghadapi keperkasaan Kaisar, bahkan keperkasaan Kaisar Kesempurnaan Agung, mereka tidak akan percaya bahwa Wang Chen benar-benar mati. Namun, menghadapi kekuasaan Tuhan, bertarung di wilayah kekuasaan Tuhan. Mereka harus mempercayainya. Hati mereka sudah jatuh ke dasar. Keduanya, wajah mereka pucat, menunjukkan sedikit keputusasaan. Mereka pun terpaksa menemui jalan buntu. 1254 Diselimuti oleh domain, Zan Hua dan Zou Kiyu kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Suasana hati mereka berdua langsung menjadi berat. Haha, pergilah ke neraka. Di sisi lain, Teng, setelah melepaskan domainnya, D mencibir. 100 kali gravitasi. Saat berikutnya, Teng, D mendengus dingin. Dia segera mengaktifkan gravitasi 100 kali lipat. Buk-buk-buk. Ekspresi Zou Kiyu dan Zan Hua berubah drastis ketika mereka tiba-tiba mengalami tekanan semacam ini di bawah tarikan gravitasi 100 kali lipat. Mereka segera terhuyung mundur. 100 kali gravitasi. Dengan kata lain, berat badan mereka meningkat 100 kali lipat dalam sekejap, dan jumlah energi yang mereka konsumsi juga meningkat 100 kali lipat dalam sekejap. Mereka tidak memiliki tubuh Wang Chen yang sangat kuat, juga tidak memiliki kekuatan yang menakutkan. Tiba-tiba menghadapi gravitasi seperti itu, mereka berdua lengah sejenak. Melihat keduanya mundur beberapa langkah, Teng, D mencibir. Kedua orang ini terlalu lemah di depannya. Dibandingkan dengan Wang Chen, mereka terlalu lemah. Mungkin di seluruh api penyucian tingkat kelima, selain Wang Chen, tidak ada orang lain yang bisa membuatnya menyianyiakan energinya. Kecuali Wang Chen, yang lainnya bahkan tidak sebanding dengan semut. Ingin menantang keperkasaan Tuhan, mereka tidak memenuhi syarat. Jika bukan karena dia tidak ingin memberi kesempatan pada Zou Kiyu dan Zan Hua dan tidak ingin membuang terlalu banyak energi, Teng, D bahkan tidak perlu melepaskan domainnya. Sambil mencibir, Teng, saat berikutnya, D perlahan berjalan menuju Zou Kiyu dan Zan Hua. Buk-buk-buk. Setiap langkah, Teng, D seakan menginjak keras hati Zou Kiyu dan Zan Hua. Itu membuat darah mereka terasa seperti hendak membeku. Ah, jangan pernah memikirkannya. Teng, D mendekati mereka sedikit demi sedikit. Zan Hua dan Zou Kiyu buru-buru mengedarkan esensi sejati mereka untuk melawan gravitasi yang mengerikan. Kemudian, sambil mengaum, keduanya berinisiatif menyerang. Daripada menunggu kematian di sini, lebih baik bertarung. Inilah yang mereka pikirkan saat ini. Mereka tidak akan hanya duduk di sini dan menunggu kematian mereka. Api Rose Fins. Melawan dunia. Keduanya meraum bersamaan ke arah Teng Siu. Druid menyerang. Huh, seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Zan Hua dan Zou Kiyu masih melawan. Merambat. D hanya mencibir. Di bawah gravitasi seratus kali lipat, dapatkah serangan mereka menimbulkan bahaya baginya? Ini jelas mustahil. Di bawah gravitasi seratus kali lipat, di wilayah mereka sendiri, apa gunanya perlawanan mereka? Itu hanyalah perjuangan yang sia-sia. Setelah mendengus dingin, Teng Wu Shuang berbalik. Dalam sekejap mata, De melancarkan serangan telapak tangan ke arah mereka berdua dengan kecepatan yang sulit diikuti dengan mata telanjang. Dia menyerang dengan kedua telapak tangannya, menciptakan hembusan angin kencang. Wuss! Angin palem yang menindas merobek ruang, dan dalam sekejap mata, di bawah tatapan ngeri Zan Hua dan Zou Kiyu, angin itu tiba di depan mereka. Tanaman merambat yang tidak terpengaruh oleh gravitasi. D, kecepatannya sangat cepat. Tidak baik. Merambat. Kecepatan D terlalu cepat. Keduanya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dengan tergesa-gesa memegang senjata di depan dada, mereka mencoba menahan serangan ini. Ledakan. 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 Suara benturan yang tumpul terdengar. Gelombang udara dan energi kekerasan langsung menyerbu tubuh Zou Kiyu dan Zan Hua, menyebabkan darah dan ki mereka melonjak hebat pada saat ini. Itu membuat tubuh mereka terasa seperti akan meledak. Ketika energi mengerikan itu memasuki tubuh mereka, Zan Hua dan Zou Kiyu sangat kesakitan hingga mereka berharap mati. Setelah energi kekerasan memasuki tubuh mereka, ia mulai mendatangkan malapetaka dengan cepat. Ia mulai menghancurkan mereka dengan cepat. Bang! Bang! Sosok Zou Kiyu dan Zan Hua terlempar dalam sekejap mata di tengah suara tabrakan dan erangan yang teredam. Engah! Darah berceceran. Begitu mereka membuka mulut, darah muncrat. Hahaha! Mati! Dua orang terlempar. Merambat. Deh sangat santai. Memperlihatkan cibiran gembira. Mengjilat sudut mulutnya. Sosoknya bersinar. Menggambar bayangan dan menghilang. Dalam sekejap mata, dia muncul kembali di depan Zou Kiyu, yang telah terlempar sejauh 100 meter dan belum menstabilkan tubuhnya. Lalu, di depan matanya yang ketakutan, Finn. Deh sekali lagi menepukkan telapak tangannya ke arah Zou Kiyu. Tidak ada yang mewah tentang hal itu. Langkah ini sederhana, langsung, mendominasi, dan kuat. Tidak. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, melihat serangan datang lagi, wajah Zou Kiyu berubah drastis. Dia berteriak ngeri dan mencoba melawan lagi. Ledakan. Sayangnya, bagaimana perlawanan Zou Kiyu bisa efektif? Saat ini, perlawanannya tidak berguna di depan Finn. Di depan serangan Deh, itu terlalu lemah. Ding. Ding. Telapak tangannya menghantam senjata ilahi. Merambat. Wajah Deh tidak berubah, tapi Zou Kiyu berteriak saat senjata suci di tangannya diledakan. Dalam parabola yang mempesona, senjatanya jatuh ke tanah di kejauhan. Gedebuk. 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 Di saat yang sama, sosok Zou Kiyu sekali lagi mundur. Bang. Setelah mundur sejauh seratus meter, Zou Kiyu dengan keras menghantam tepi domain. Sosoknya tiba-tiba terhenti. Lima jeroan dan enam isi perutnya sepertinya hancur akibat benturan keras ini. Lima bagian dalam dan enam isi perutnya sepertinya telah tergeser oleh pemboman ini. Darah terus mengalir di sudut mulutnya. Saat ini, wajah Zou Kiyu terlihat sangat pucat. Rasa sakit yang menyayat hati terus menyebar. Rasa sakit di tubuhnya sepertinya telah merobeknya. Setiap sel di tubuhnya meratap dan mengerang. Hahaha. Pergilah ke neraka. Setelah dua gerakan, dia berada di atas angin. Zou Kiyu tidak punya kekuatan untuk melawan. Melihat pemandangan ini, Finn. Kemarahan Deh terus-menerus dilampiaskan. Dengan suara gemuruh, Finn. Sosok Deh melintas, sekali lagi mengejar Zou Kiyu. Dia tidak lagi berminat untuk terus bermain di sini. Dia harus membunuh Zou Kiyu secepat mungkin. Karena masih ada Zan Hua yang menunggunya untuk membunuh. Masih banyak orang yang ingin dia bunuh. Kali ini, dia harus membasu lapisan kelima api penyucian dengan darah. Dia bahkan akan melompat keluar dari lapisan kelima api penyucian untuk memandikan keluarga Zou dan mereka yang berani menyerang keluarga Teng. Jangan pernah memikirkannya. Dan anggur, Deh dikejar lagi. Melihat Zou Kiyu tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan akan dipenggal. Tanpa disadari, Zan Hua yang terpesona telah pulih. Merambat. Saat Deh mengejarnya lagi, Zou Kiyu sudah sampai di Finchang. Di belakang Deh melihat anggur. Deh ingin membunuh Zou Kiyu, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkannya berhasil. Senjata ilahi di tangannya jatuh dari langit. Astaga, astaga. Momentum yang cepat dan dahsyat mengoyak udara, menari dengan energi tak berujung dan energi pedang yang menakutkan. Deh kembali, menebas dengan keras. Langkah ini telah menghabiskan kekuatan serangan terbesar Zan Hua. Suara robekan yang tajam datang, dan senjata suci itu menebas tanpa ragu-ragu. Kamu mendekati kematian. Dia akan membunuh Zou Kiyu. Siapa sangka, Zan Hua sialan ini akan melompat keluar dan merusak rencananya. Memikirkan hal ini, Zou Kiyu tidak bisa menahan amarahnya. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia tiba-tiba berbalik dan langsung melemparkan telapak tangannya ke belakang. Dia harus menyerah untuk sementara waktu dalam membunuh Zou Kiyu. Meski kekuatan Zan Hua tidak ada apa-apanya di matanya. Tapi bagaimanapun juga, dia masih seorang kaisar seniman bela diri yang sangat kuat, bukan? Terlebih lagi, dia sedang memegang senjata dewa. Dengan kekuatan penuhnya, jika dia tidak memblokir gerakan ini, dia pasti akan terluka. Saat dia meledakkan telapak tangannya, lapisan energi tanah yang tebal dengan cepat mengembun di tangannya. Kekuatan bumi yang tebal, pertahanan yang tak tertandingi. Dia tidak takut menggunakan tinjunya untuk melawan pedang. Ledakan. Tiba-tiba, telapak tangannya berubah menjadi kepalan tangan, dan pukulan ini menghantam senjata suci Zan Hua dengan keras. Langit berubah warna, matahari dan bulan kehilangan kilaunya. Gelombang udara bergulung, dan energi tak berujung bergulung ke segala arah. Deng-deng-deng. Di tengah rangan yang teredam, Zan Hua terpaksa mundur lagi. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah berceceran. Di bawah konfrontasi yang mengerikan, wajah Zan Hua menjadi pucat, dan tubuhnya terkena dampak yang sangat besar. Itu membuatnya hampir mati rasa. Saat ini, mata Zan Hua dipenuhi dengan keputus asaan dan kengganan. Jurus terkuatnya sebenarnya dikalahkan oleh Finn. D. Menanganinya dengan mudah. Bagaimana dia bisa menerima ini? Apakah kekuatan Tuhan benar-benar kuat? Apakah kekuatan Tuhan benar-benar tidak dapat diganggu-gugat dan tak terkalahkan? Ini memang merupakan kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Rasa kekalahan yang mendalam muncul di hati Zan Hua. Dan anggur. Setelah memaksa Zan Hua mundur, sosok deh hanya terdiam sesaat. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dia merasakan bahwa Zukiyu telah menyerangnya lagi tanpa dia sadari. Api ganas Rose Fins menelannya dalam sekejap mata. Wajahnya menunjukkan sedikit kemarahan dan ketidaksabaran. Mereka hanyalah sekelompok badut, namun mereka terus mengganggunya. Di matanya, Zukiyu dan Zan Hua bahkan tidak bisa dianggap sebagai semut. Baginya, membunuh mereka hanya membutuhkan waktu beberapa detik. Tapi sekarang, dia diseret oleh keduanya. Sangat sulit untuk membunuh mereka berdua. Bagaimana dia bisa merasa nyaman dengan hal ini? Mati, mati, mati. Dengan raungan marah, Finn, dia tidak lagi bersembunyi. Gravitasi seribu kali lipat. Sambil mengaum, dia menggunakan ribuan gravitasi. Menyebarkan. Lalu, dia mengulurkan tangannya dan mengayunkan telapak tangannya. Gelombang udara yang mengerikan menyapu, dengan paksa menyebarkan api Rose Fins. Astaga! Sosoknya bersinar. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Zukiyu, yang tampak ketakutan. Mengubah telapak tangannya menjadi cakar, dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih Zukiyu. Gerakannya secepat kilat. Dalam sekejap mata, Zukiyu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Merambat, dia muncul seperti hantu di kedalaman penglihatannya. Astaga! Dengan cakar, darah terciprat. Ark! Ceritan menyedihkan datang. Dalam sekejap mata, lima bekas jari yang menakutkan muncul di dada Zukiyu. Darah mengalir keluar. Bekas cakar ini telah menyebabkan kerusakan parah pada tubuh Zukiyu. Pada saat yang sama, di bawah serangan seperti itu, tubuh Zukiyu terlempar. Hahaha! Pergilah ke neraka! Terluka parah, Zukiyu tidak bisa lagi menahan diri. Merambat, D tidak memberinya kesempatan, langsung berlari ke arahnya. Membunuh! Tepat pada saat ini. 1255! Saat ini, Teng, D mengeluarkan kekuatannya secara ekstrim. Bagaimana Zan Hua yang terluka bisa mengejar Teng di bawah gravitasi ribuan kali lipat? D! Jadi, dia tidak bisa menolak Teng. D membantu Zukiyu lagi. Tidak! Melihat pemandangan ini, Zan Hua berteriak putus asa. Teng, D, dia kuat sampai sejauh ini. Apakah dia benar-benar akan mati di sini hari ini? Dia tidak bisa menerimanya. Hahaha! Mati! Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mendengarkan teriakan putus asa Zan Hua, menatap Zukiyu yang berada di ambang kematian, berlumuran darah dan matanya yang putus asa. Teng, D merasakan darahnya terbakar. Senang rasanya membalas dendam seperti ini. Perasaan membunuh membuatnya semakin terpesona. Mati! Dunia di sekelilingnya sepertinya mulai mendingin. Saat ini, Zukiyu merasa sangat dingin dan tidak berdaya. Penantian ribuan tahun, hingga hari ini. Mimpi ribuan tahun, tapi hancur. Apakah ini benar? Dia tidak bisa menerimanya. Keluarga Zu telah menunggu selama ribuan tahun untuk kembalinya garis keturunan Dewa Sejati. Mereka telah menunggu selama ribuan tahun untuk hari di mana garis keturunan Dewa Sejati akan mendapatkan kembali kejayaannya. Namun, hari ini sangat singkat. Itu bahkan rusak sebelum bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Garis keturunan Dewa Sejati, Wang Chen. Apakah dia benar-benar mati? Aku juga akan mati, kan? Melihat Teng yang sedang mengisi daya. D. Merasakan niat membunuh yang mengerikan. Dalam hatinya, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Bagaimana dia bisa menerimanya? Momen kematian terasa begitu dingin baginya. Sabit Grim Rapper sepertinya sudah berada di atas kepalanya dan bisa jatuh kapan saja. Tidak. Dalam keputus asaan, Zukiyu meraung dan meraung dengan enggan. Hahaha. Mati. Mati. Wajah D. garang. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Zukiyu dan menamparnya dengan keras. Di bawah tatapan putus asa Zukiyu, pada saat ini, Teng. D. sepertinya sudah melihat adegan muncrat darah. Saat ini, dia sepertinya telah melihat pemandangan darah berceceran. Darah ganti darah, gigi ganti gigi. Mereka telah melakukan hal-hal yang tidak dapat dimaafkan terhadap keluarga Teng, sehingga mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Jika mereka harus menyalahkan sesuatu, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena memilih lawan yang salah. Dia telah memilih guru yang salah. Garis darah dewa sejati. Lelucon yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang terjadi ratusan ribu tahun yang lalu. Dunia saat ini bukan lagi dunia garis keturunan dewa sejati. Dunia saat ini milik enam keluarga besar garis keturunan. Keluarga Zu masih berpegang teguh pada ilusi bodoh dan menggelikan itu. Mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri dan mencari kematian. Di pokok anggur. Di bawah angin telapak tangan D, merasakan ancaman kematian dan rasa sakit yang menyayat hati di dadanya, Zukiyu akhirnya menutup matanya dengan enggan. Dia menunggu kematian datang. Sedangkan untuk anggur, D sedang menunggu lahirnya kematian. Enyahlah. Dan di pokok anggur, D mengira Zukiyu akan mati. Tepat ketika Zukiyu sendiri berpikir bahwa dia akan mati, raungan marah terdengar. Suara ini sangat familiar. Suara ini sangat intim. Hal ini menyebabkan tubuh Zukiyu bergetar hebat, dan sedikit rasa tidak percaya melintas di benaknya. Ia bahkan melupakan ancaman kematian dan membuka matanya. Sedangkan untuk anggur, D bahkan lupa membunuh Zukiyu, dan tanpa sadar tubuhnya berhenti sejenak. Fluktuasi spasial yang hebat terjadi. Di pokok anggur, saat D dalam keadaan linglung, retakan spasial tiba-tiba muncul di kejauhan. Kemudian, dalam sekejap mata, sesosok tubuh yang terbungkus api yang berkobar menyapu dengan kecepatan kilat. Istirahatlah untukku. Raungan marah mengguncang langit. Raungan ini menyebabkan bumi berguncang dan tanaman merambat bergetar. Pikiran D bergetar. Meninggal dunia. Suara robekan teredam terdengar. Pada saat ini, di bawah suara gemuruh, di bawah suara robekan yang mengerikan, tanaman merambat. Domen D tidak dapat bertahan lagi. Dengan suara robek, benda itu mulai runtuh. Itu runtuh tanpa ketegangan apapun. Bahkan energi dari bumi yang tebal tidak dapat memperbaiki dan memulihkannya tepat waktu. Retak-retak-retak. Fragmen beterbangan kemana-mana, seolah-olah padat. Domen tersebut berubah menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke segala arah. Engah. Domainnya rusak saat ini. Merambat. Pikiran D bergetar hebat. Dalam sekejap mata, dia mengeluarkan seteguk darah. Dia menderita pukulan besar. Saat domain tersebut tersebar, gravitasi ribuan kali lipat menghilang, memungkinkan Sanhua dan Tsukiyu untuk bersantai. Bahkan Tsukiyu yang terluka parah telah mendapatkan kembali sedikit kemampuannya untuk bergerak. Mengambil kesempatan ini, dia menghindar ke samping dan menjauh dari pokok anggur. Jarak D. Enyah. Lalu, raungan marah terdengar. Dalam sekejap mata, setelah merobek ruang domain, sosok yang terbungkus api yang berkobar berlari menuju pohon anggur. D langsung berlari mendekat. Niat membunuhnya sangat mengerikan. Astaga! Angin menderu-deru, dan angin palem bergemuruh. Sosok ini, seperti dewa perang yang bermandikan api, menyusutkan tanah menjadi satu inci dalam sekejap mata. Di depan D, dia mengulurkan telapak tangannya. Jangan pernah memikirkannya. Merasakan angin palem yang tajam, sulur yang terluka. Wajah D berubah drastis. Sambil mengaum, dia bergegas melawan. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Engah, engah, engah. Tabrakan yang mengerikan ini bahkan membuat Tsukiyu dan Zan Hua yang terluka parah, yang sedang bergegas mendekat, terbang menjauh. Gedebuk. Bunyi. Bunyi. Dengan satu gerakan, kekuatan menakutkan itu saling tolak-menolak. Merambat, sosok D langsung terguncang oleh kekuatan mengerikan tersebut. Dengan sedikit rasa ngeri dan tidak percaya di wajahnya, dia mundur puluhan meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Namun, sosok yang terbungkus api yang berkobar hanya mundur dua atau tiga langkah sebelum dia tiba-tiba menstabilkan tubuhnya. Wang Chen. Setelah menstabilkan tubuhnya dan melihat sosok yang terbungkus api yang berkobar, Finn. Wajah D berubah drastis seperti abis melihat hantu. Ada sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan di matanya saat dia berseru. Wang Chen. Itu benar. Pada saat ini, orang yang muncul di sini, menyelamatkan Tsukiyu tepat waktu, menghancurkan wilayah kekuasaannya, melukai jiwa ilahinya, dan memaksanya mundur tidak lain adalah Wang Chen. Bagaimana dia bisa melepaskan pokok anggurnya? D tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen. Bukankah dia sudah mati? D telah membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dia telah melihat daging dan darahnya berceceran. Dan sekarang, Wang Chen muncul lagi di sini. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah orang yang dia bunuh sebelumnya bukanlah Wang Chen? Tidak. Itu pasti. Orang yang dia bunuh pastilah Wang Chen. Itu tidak mungkin salah. Jika itu masalahnya, maka Wang Chen di depannya adalah. Dan kekuatannya. Kapan kekuatannya meningkat ke level ini? Belum lama ini, ketika dia membunuhnya, dia hanyalah seorang pejuang alam Dewa Semu. Saat itu, dia seperti semut di depannya. Begitu kecil, begitu rendah hati, begitu rentan. Dan sekarang, Wang Chen di depannya ini. Kekuatannya telah meningkat pesat. Dia adalah seniman bela diri Dewa. Menghadapi pukulan ini sekarang, meskipun dia buru-buru memblokirnya, dia telah menggunakan 90% kekuatannya. Kekuatan semacam ini bisa dengan mudah membunuh prajurit Rilem Dewa Semu. Namun, hasilnya mengejutkannya. Dia sebenarnya terdorong mundur oleh dampaknya. Kekuatan itu membuatnya menderita kerugian besar. Engah. Dia memuntahkan setegup darah. Merambat. Wajah D berubah jelek, dan ekspresinya berubah. Saat ini, ada terlalu banyak keraguan di benaknya. Wang Chen. Menguasai. Di saat yang sama, ketika Zukiyu dan Zan Hua, yang dikirim terbang, melihat sosok yang muncul, ekspresi mereka langsung berubah. Gelombang kegembiraan dan kegembiraan muncul dalam diri mereka. Mereka hampir menjadi gila. Wang Chen. Itu benar-benar Wang Chen. Dia tidak mati. Dia telah muncul. Baru saja, di saat paling berbahaya, orang yang muncul adalah dia. Dialah yang menyelamatkan mereka dan Zan Hua. Dialah yang memaksa Finn kembali. D. Memikirkan hal ini, hati Zukiyu dan Zan Hua berada dalam kekacauan, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, keputus asaan mereka telah hilang, dan pada saat ini, mereka melihat harapan. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen telah menggerakkan mereka berdua. Merobek domain. Paling tidak, dia harus memiliki kekuatan seorang seniman bela diri dewa, bukan? Dan kekuatannya harus lebih baik dari Finn. D. Kuat, dan bukan hanya sedikit lebih kuat, hingga mampu merobek Finn dengan mudah. Domain D. Kan. Meskipun itu adalah serangan diam-diam dari luar, memanfaatkan Finn. Untuk dapat menembus domain saat DPS tidak siap, ini sudah cukup menakutkan. Seniman bela diri Tuhan, Wang Chen harus menjadi seniman bela diri Tuhan. Ini adalah sesuatu yang membuat orang semakin gembira, sesuatu yang membuat orang melompat ke girangan. Mendengar teriakan gembira Zukiyu dan Zan Hua, Wang Chen menoleh dan sedikit menganggup ke arah mereka. Kemudian, dia kembali menatap Finn. D. Menoleh, hari ini, kamu akan mati. Setiap kata sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Jika dia terlambat selangkah, Zukiyu dan Zan Hua mungkin akan. Ini membuat niat membunuh Wang Chen semakin kuat. Tidak mungkin, Wang Chen, kamu, bagaimana kamu bisa, bagaimana kamu bisa masih hidup. Mendengar kata-kata Wang Chen, dia semakin yakin dengan penilaiannya. Merambat, D. meraung dan meraung seperti orang gila. Orang mati telah muncul kembali. Apakah dunia akan menjadi gila? Atau apakah dia sudah gila? Dia tidak bisa menerima hasil ini. Tubuh pemurnian bintang, tubuh intan, abadi dan tidak dapat dihancurkan. Menghadapi anggur, Wang Chen hanya mencibir keheranan dan kengerian D. Tubuh berlian, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Mendengar perkataan Wang Chen, Finn, sosok D terdiam, wajahnya berkerut. Tubuh intan, tubuh intan, ah, aku tidak bisa menerima ini. Mati, aku akan membiarkanmu mati. Tubuh berlian, jadi bagaimana jika Anda memiliki tubuh berlian? Merambat, D tiba-tiba teringat pada legenda badan pemurnian bintang. Siapa yang bisa bersaing dengan star refining body? Tubuh intan, abadi dan tidak dapat dihancurkan. Ini adalah rumor aslinya. Justru karena legenda bahwa ketika tubuh pemurnian bintang dikultivasikan secara ekstrim, setetes darah dapat terlahir kembali. Itulah sebabnya teknik tempering tubuh tanda bintang telah masuk dalam jajaran teknik tanpa peringkat. Sayangnya, selama ribuan tahun, hanya sedikit orang yang mampu berkultivasi hingga tingkat ini, atau lebih tepatnya, tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Jadi, terlalu banyak orang yang melupakan hal ini. Namun, siapa sangka Wang Chen sebenarnya akan merambat wajah D penuh keengganan. 1256 Dengan ekspresi garang, saat ini, Teng, D menatap tajam ke arah Wang Chen. Hatinya penuh dengan niat membunuh, menyebar dan meningkat. Bahkan matanya menjadi merah, Teng, D dengan keras menghapus bekas darah yang menggantung di sudut mulutnya. Membunuh Dengan suara gemuruh, Teng, sosok D berkelebat, berubah menjadi cahaya putih. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke sisi Wang Chen. Untuk sesaat, esensi sejati melonjak ke seluruh tubuhnya. Kekuatan-kekuatan Tuhan tidak diragukan lagi. Esensi sejati yang kuat itu meledak, dan untuk sesaat, dapat dikatakan bahwa momentumnya sangat mengerikan. Huff, jangan pikirkan itu. Melihat Teng, D dengan gila bergegas mendekat. Mulut Wang Chen menyeringai saat dia mendengus. Kalau belum lama ini, menghadapi Teng, menghadapi serangan D, Wang Chen mungkin masih takut. Tapi sekarang, hari ini, Wang Chen telah masuk ke jajaran kekuatan Tuhan karena rekonstruksi tubuh emasnya. Kekuatannya tidak lagi sebanding dengan Teng. D. Terlebih lagi, pada saat ini, ketika wilayah kekuasaannya rusak, Wang Chen tidak lagi harus menanggung tekanan Teng. Domain D. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen tidak lagi dirugikan. Bahkan karena dia telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan kekuatan pertahanan startempering yang kuat, Wang Chen memiliki beberapa keunggulan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa mundur? Membunuh. Dengan raungan, delapan gerbang tersembunyi dalam Wang Chen meledak, dan pada saat yang sama, kakinya langsung melangkah keluar dengan skydance steps. Wang Chen saat ini sudah mampu menampilkan ke-36 langkah tarian surgawi. Buk-buk-buk. Dengan angin di bawah kakinya, sosok Wang Chen dengan cepat melintas dan berenang. Desir. Dengan langkah skydance steps yang berkelanjutan, momentum Wang Chen terus meningkat. Aura menakutkan itu menimbulkan gelombang dan angin kencang yang menyapu dan mendatangkan malapetaka. Lin, Bing, Dou, C. Tangannya dengan cepat mengembunkan segel. Pada saat ini, wajah Wang Chen, pada saat ini, tampak serius dan sangat serius. Energi yang kuat berkumpul dalam sekejap. Gemuruh. Di bawah bimbingan Wang Chen, awan gelap tebal berkumpul di langit tanpa ada yang menyadarinya. Di dalam awan gelap, kilat menyambar seperti naga yang membubung di langit. Ledakan yang menggelegar terdengar saat sambaran petir menyambar dengan ganas. Pemandangan yang sangat mengejutkan. Gemuruh. Sesaat kemudian, sambaran petir seperti pergelangan tangan menghantam tanah. Asap hijau mengepul dan tanah hitam berputar-putar. Sebelum langkah tersebut dilakukan, momentumnya sudah ada. Pergi. Dalam sekejap mata, gerakan Wang Chen sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, Wang Chen telah memadatkan mantra tujuh suku kata di bawah beban kekuatan dan tubuhnya yang kuat. Itu benar, itu adalah tujuh suku kata. Saat ini, energi asal sejati Wang Chen belum meningkat banyak. Dia masih berada di puncak alam Kaisar Orde ketiga dan belum masuk ke jajaran alam Kaisar Orde keempat. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan tujuh dari mantra sembilan suku kata. Perlu diketahui bahwa jika itu adalah prajurit biasa di puncak alam Kaisar Orde ketiga, bisa menggunakan mantra lima suku kata sudah sangat bagus. Namun Wang Chen, dengan mengandalkan ketahanan fisiknya yang luar biasa, mampu mencapai level ini. Aduh-aduh. Swash-swash-swash. Astaga. Untuk sesaat, saat Wang Chen melontarkan mantra tujuh suku kata, langit berubah secara dramatis dan langit menjadi gelap dalam sekejap. Saat ini, seluruh dunia seakan membeku. Swash-swash-swash. Pada saat ini, guntur dan kilat mengamuk semakin liar. Puluhan ribu sambaran petir mulai meletus. Entah angin kencang macam apa yang mulai menyapu. Buk-buk. Di bawah momentum dan niat membunuh yang mengerikan ini, sosok Teng King Shan bergetar hebat. Sosok Teng King Shan bergetar hebat. Tidak baik. Jejak kengerian muncul di matanya. Ekspresinya berubah drastis saat dia dengan cepat memilih untuk bertahan. Dia menghentikan serangan sebelumnya. Kali ini, tindakan Wang Chen membuatnya merasakan ancaman yang fatal. Keperkasaan Tuhan. Benar saja, Wang Chen telah masuk ke jajaran kekuatan Tuhan. Apakah ini kekuatan dari kekuatan Tuhan? Merambat. Hati dia sudah sangat terguncang. Wang Chen menjadi sangat kuat. Hal ini membuat Teng semakin bingung. Dia tidak mau menerima hal ini. Dia benar-benar tidak dapat menerima keadaan ini, meskipun dia tidak mengetahui hasilnya. Dia juga bisa menebak bahwa kegagalannya membunuh Wang Chen barusan telah memberinya kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan Wang Chen untuk langsung masuk ke jajaran kekuatan Tuhan. Kalau tidak, bagaimana bisa ada masalah dan ancaman seperti itu sekarang? Enyahlah. Di tengah keributan, Finn. De buru-buru menyilangkan tangan di depan dada. Dengan lambayan tangannya, senjata suci yang sangat menakutkan muncul di tangannya tanpa ada yang menyadarinya. Membunuh. Cahaya biru menyala. Senjata ilahi ada di pokok anggur. Di bawah kendali D, itu turun dari langit dan meledak menuju tujuh mantra Wang Chen. Hua Hua. Langit terkoyak. Ruang terdistorsi. Energi pedang yang tak ada habisnya, pada saat ini, mulai dilepaskan. Ah ah ah. Dengan raungan gila, akhirnya, di bawah Finn. Kontrol D, senjata suci yang diselimuti cahaya biru meledakkan tujuh mantra. Boom, boom, boom. Gelombang suara tabrakan terdengar satu demi satu. Seluruh bumi, pada saat ini, mulai bergetar. Ding-ding-ding. Hua Hua Hua. Merusak. Samar-samar, surah, yang telah memadatkan formula kata pertarungan, bahkan meraung dan membanting tongkat di tangannya ke senjata dewa tersebut. Saat ini, tidak perlu disebutkan betapa sengitnya konfrontasi tersebut. Dunia sepertinya hanya mengalami momen konfrontasi seperti ini. Segala sesuatu yang lain telah hilang. Hua Hua Hua. Lapisan gelombang udara, di tengah tumbukan, menyebar dengan hebat ke segala arah. Astaga. Gelombang udara itu mengandung sifat mematikan yang tak tertandingi. Ini adalah gelombang udara yang dihasilkan oleh tumbukan gerakan terkuat dari dua ahli kekuatan Tuhan. Gelombang udara ini tidak kalah sedikitpun dengan serangan telak dari ahli kekuatan Kaisar. Itu benar, meskipun gelombang udara tersebar, pada saat ini, kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Astaga. Kemanapun gelombang udara lewat, mereka menembus besi seperti lumpur. Segalanya, terlepas dari apakah itu gunung, batu besar, pohon, atau apapun. Terpotong menjadi dua pada saat ini. Kemudian, semuanya berubah menjadi pecahan, tersapu oleh gelombang udara yang tak berujung dan berubah menjadi debu, menghilang tanpa jejak. Tidak baik. Bahkan Zan Hua dan Zou Kiyou, yang telah mundur seribu meter, setelah melihat pemandangan ini, tahu bahwa segalanya tidak berjalan baik. Wajah mereka berubah drastis dalam sekejap. Jika mereka tersapu gelombang udara seperti itu, bahkan dengan kekuatan mereka saat ini, itu masih akan sangat berbahaya. Ini sudah merupakan pertarungan yang sepenuhnya di luar kemampuan mereka. Ini jelas merupakan konfrontasi puncak. Mundur. Saat berikutnya, mereka saling memandang dan berteriak hampir bersamaan. Kemudian, keduanya mundur pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, energi sebenarnya di sekitar tubuh mereka berputar, siap melawan segala kemungkinan ancaman kapan saja. Aku tidak menyangka Wang Chen, menjadi begitu kuat. Mereka mundur dengan kecepatan tercepat selama seribu meter penuh sebelum mereka yakin bahwa mereka aman. Baik Zan Hua maupun Zou Kiyou menyekak keringat dingin di dahi mereka, masih merasakan ketakutan yang masih ada. Sangat kuat. Saat ini, hanya ada satu pikiran yang tersisa di benak mereka. Wang Chen dan Teng. D. Siapa yang akan menang? Tanda tanya besar muncul di benak mereka berdua. Sulit untuk menilai hasil pertarungan antara dua pakar kekuatan Tuhan. Teng. D. Punya keunggulan. Zou Kiyou berkata dengan suara yang dalam, domainnya masih bisa dipadatkan lagi. Jika dia memasuki domain. Domain. Mendengar kata-kata Zou Kiyou, wajah Zan Hua berubah, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Teng. Dia akhirnya merasakan betapa kuatnya domain D. Saat ini, tampaknya Wang Chen lebih unggul. Tapi, begitu domain muncul, apa yang akan terjadi pada Wang Chen? Jelas sekali, Wang Chen belum menguasai domain tersebut. Ada perbedaan besar antara ahli kekuatan dewa dengan domain, dan ahli kekuatan dewa tanpa domain. Zan Hua tidak bisa tidak khawatir. Enyah. Dan saat keduanya khawatir, di depan mereka, setelah tabrakan sengit, akhirnya terdengar teriakan keras. Setelah konfrontasi terakhir, Wang Chen akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Boom, boom, boom. Dengan semburan nafas ini, kekuatan mantra sembilan suku kata ditunjukkan sepenuhnya. Pada saat ini, mantra tujuh suku kata yang ditampilkan Wang Chen mekar dengan cahaya yang menyala-nyala. Energi yang hilang dalam konfrontasi sebelumnya sepertinya telah terisi kembali dalam sekejap. Saat berikutnya, semua mantra meledak. Boom, boom, boom. Tujuh ledakan berturut-turut terdengar. Tujuh ledakan ini masing-masing lebih dahsyat dan mengerikan dibandingkan ledakan sebelumnya. Dengan setiap ledakan, energi mengerikan melonjak ke langit. Dengan setiap ledakan, cahaya ekstrim melonjak ke langit, sangat menyelaukan. Itu benar. Pada saat ini, di bawah kendali Wang Chen, mantra tujuh suku kata meletus dengan kekuatan terakhirnya. Di bawah ledakan seperti itu, semua energi yang dihasilkan akan diarahkan ke tank. D menutupi masa lalu. Di tengah ledakan, tank, wajah D berubah drastis, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Menghadapi ledakan yang begitu mengerikan, yang bisa dia lakukan hanyalah mundur dan melawan pada saat yang bersamaan. Namun, begitu dia memblokir serangan itu, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah ledakan, orang pertama yang menanggung beban terbesar adalah senjata suci di tangannya, mengeluarkan suara merengek yang tumpul. Setelah tiga ledakan, bahkan senjata suci, yang dikatakan tidak bisa dihancurkan dan tak tertandingi, berubah menjadi pecahan pada saat ini, melayang ke segala arah. Ark, samar-samar, terdengar jeritan dari ledakan tersebut. Tidak, jangan pernah memikirkannya. Ark, jeritan yang menyayat hati terdengar. Di tengah ledakan, sesosok tubuh tiba-tiba membengkak. Teng, D sangat menolak. Saat ini, dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun, dia tidak mau mati. Dia tidak bisa mati di tangan Wang Chen. Dia melakukan perjuangan dan perlawanan terakhir. 1257 Jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Di tengah ledakan yang mengerikan, akhirnya pada saat ini, raungan keputusasaan yang memekatkan telinga, Detik berikutnya, sesosok tubuh terlihat bergegas keluar dari lingkaran cahaya dengan kecepatan yang mengerikan. Auranya tak tertandingi dan tak terbendung. Merambat, D. Dalam situasi putus asa, Finn. Akhirnya D. membuat lubang dan bergegas keluar. Layak menjadi perkasa Tuhan. Dia sangat kuat. Jika itu adalah orang biasa, dia akan mati dalam ledakan seperti itu. Faktanya, tidak ada satupun mayat yang tersisa darinya. Namun, Finn, D. bertahan. Astaga, astaga. Suara yang menusuk udara terdengar. Merambat, D. akhirnya bergegas keluar dari lingkaran ledakan. Pakaiannya telah terkoyak-koyak, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Saat ini, Finn, D. berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan itu adalah pemandangan yang tragis untuk disaksikan. Desis. Setiap sel di tubuhnya sepertinya kesakitan. Semburan rasa sakit membuat hati Teng King Shan sakit. D. menarik napas dingin. Berengsek. Matanya merah. Merambat. D. memandang Wang Chen, meraung keras. Di belakangnya, ledakan masih berlangsung. Merambat. Ekspresi D. menjadi semakin berubah. Sembilan kata rahasia. Sungguh tak tertandingi. Itu memang teknik bela diri yang transcendent. Hampir, sedikit lagi dan dia akan mati. Jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menunjukkan kahlian uniknya, jika dia tidak memiliki harta sihir bawaan yang kebetulan dapat membantunya, dia saat ini mungkin sudah mati. Merambat. D. tidak berani membayangkannya. Tapi sekarang, meski dia berhasil melarikan diri, dia dipenuhi luka dan memar. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan noda darah. Selain itu, harta sihir bawaan yang selama ini enggan dia gunakan juga hancur karena pelariannya. Itu adalah harta karun alami. Harta karun tertinggi. Di keluarga manapun, itu bisa dianggap sebagai harta keluarga. Itu dihancurkan begitu saja. Merambat. Bagaimana mungkin D. tidak marah dan gila? Dia menatap Wang Chen dengan ganas. Saat ini, Finn. Mata D. memerah. Itu adalah tanda kemarahan yang luar biasa. Domain. Sesaat kemudian, tanpa menunggu Wang Chen menyerang lagi, Finn. D. dengan cepat melepaskan domainnya. Karena kecerobohannya tadi, dia tidak berhasil menggunakan domainnya tepat waktu, menyebabkan dia sangat menderita. D. tidak lagi berani gegabuh. Bunuh Wang Chen. Bunuh dia. Saat ini, Teng, itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak D. Mengikuti pokok anggur, teriak D. dengan marah. Dalam sekejap, domainnya sekali lagi menyebar. Huff. Jangan pikirkan itu. Ekspresi Wang Chen berubah ketika dia melihat domain datang ke arahnya. Dia langsung menyerah mengejar Teng Yue. Pikiran D. Dia tidak bisa membiarkan domainnya menutupi wilayah tersebut. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Meskipun dia telah masuk ke dalam jajaran alam kekuatan dewa, dia tetaplah seorang ahli bela diri ilahi. Tapi menghadapi Teng Do. Namun, Wang Chen tetap tidak berani gegabuh. Alasan dia bisa unggul dalam pertukaran sebelumnya sebagian besar karena dia telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Dengan munculnya delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan dari Divine Might Martial artis awal, dengan munculnya delapan gerbang tersembunyi dalam, sudah sangat hebat. Secara alami, mereka akan mendapat keuntungan. Dan sekali Teng Do, D membuka domainnya dan menutupi dirinya di dalamnya. Itu akan merepotkan. Delapan gerbang tersembunyi dalam harus ditutup di bawah gravitasi seribu atau bahkan sepuluh ribu kali. Dengan cara ini, kekuatan Wang Chen akan sangat berkurang. Saat itu, di domain, Teng Do, D akan seperti ikan di air. Kekuatannya akan meningkat pesat. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen pasti akan gagal. Kekuatan Tuhan yang memiliki wilayah kekuasaan dan kekuatan Tuhan yang tidak memiliki wilayah kekuasaan hanyalah dua tingkat keberadaan yang berbeda. Apalagi Teng Do, domain D adalah domain atribut ganda. Oleh karena itu, Wang Chen tidak bisa membiarkan dia berhasil. Istirahatlah untukku. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, Wang Chen bergegas ke tepi domain. Tangan Wang Chen berubah menjadi cakar. Dengan ekspresi garang di wajahnya, dia meraung dan merobek domain tersebut. Air mata luar angkasa. Pada akhirnya, Wang Chen tetap melakukan gerakan ini. Meskipun, belum lama ini, Wang Chen menggunakan gerakan ini untuk melawan Teng Do. Domain D tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun, tetapi sekarang berbeda. Sekarang, Wang Chen juga telah masuk ke dalam jajaran seniman bela diri perkasa Tuhan. Hal ini membuat kekuatan spestir miliknya meningkat entah berapa kali lipat. Selain pembukaan delapan gerbang tersembunyi dalam dan amplifikasi yang dibawa oleh Celestial dan Step. Serangan Wang Chen saat ini tidak sebanding dengan serangan sebelumnya. Huhuhu. Tangannya robek, dan kekuatan mengerikan itu langsung menimbulkan suara gesekan yang tajam. Ruang, terdistorsi, robek, dan lubang hitam muncul di tempat tangan Wang Chen lewat. Aliran star energy tiba-tiba memadat dan menyatu ke dalam gerakan, ripping. Setelah merekonstruksi tubuhnya, tidak hanya kekuatan dan kekuatan fisik Wang Chen meningkat pesat, tetapi yang lebih penting, kekuatan tempurnya meningkat. Dengan temperat body of the stars, kini ada aliran kekuatan bintang yang konstan ke dalam tubuhnya. Wang Chen mampu mengeluarkan kekuatan mengerikan dari bintang-bintang dalam setiap gerakannya, yang sebanding dengan kekuatan-kekuatan batin sejati. Faktanya, kekuatan bintang bahkan lebih brutal, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Wang Chen tahu bahwa tubuh temperat bintang sudah berada di tingkat 10, dan dia telah mengembangkan tubuh Fajra tak terkalahkan hingga dia tidak bisa dibunuh. Tapi ini bukanlah akhir. Hanya setelah masuk ke dalam jajaran tubuh temperat barulah dia dapat memahami hal ini. Tingkat 10 bukanlah akhir. Faktanya, itu hanyalah permulaan. Dunia baru terbuka bagi Wang Chen, dan dia mulai menjelajah. Berapa banyak lagi misteri yang dimiliki oleh temperat body of the stars? Misalnya, seberapa besar kekuatan yang dapat dihasilkan seseorang dari perpaduan energi astral di antara setiap gerakan, dan bagaimana cara mengeluarkan tingkat kekuatan terbesar? Bagaimana cara menggunakan kekuatan bintang untuk menggantikan energi batin yang sebenarnya? Ini karena Wang Chen bisa merasakan kekuatan dan kebrutalan kekuatan bintang. Jika dia bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan bintang untuk menggantikan serangan energi batin yang sebenarnya, hasilnya akan beragam. Saat ini, Wang Chen hanya bisa mengandalkan kekuatan bintang-bintang dari dunia luar untuk menghasilkan kekuatannya sendiri. Ini hanyalah puncak gunung es. Jika ada suatu hari ketika dia bisa melakukan apa yang dia mau, maka dia akan mencapai alam yang mendalam. Pada waktu itu. Namun, saat ini, Wang Chen tidak punya waktu untuk belajar terlalu banyak. Saat ini, prioritasnya adalah mengalahkan Teng Kui. D. Dengan kekuatan bintang di tangannya, gerakan Wang Chen bahkan lebih menakjubkan. Huff, kamu masih ingin mencoba. Melihat Wang Chen ingin mengobrak abrik wilayahnya sendiri, Teng Kui tertawa dingin. Teng Kui tertawa dingin. Dia tidak akan membiarkan Wang Chen melakukan apa yang diinginkannya. Bagaimana wilayahnya sendiri bisa dengan mudah ditembus. Kekuatan bumi yang tebal. Kekuatan bumi yang tebal. Teng Kui sangat percaya diri dengan wilayahnya sendiri. Di bawah kendalinya, kekuatan tanah tebal yang tak ada habisnya mulai mengembun dengan cepat. Dalam sekejap, wilayah yang tampaknya tak terlihat, di bawah pengaruh kekuatan tanah tebal, mulai menjadi nyata dan substansial. Kekuatan tanah tebal yang kaya membuat seluruh wilayah memperlihatkan warna bumi. Selain itu, saat energinya terkondensasi, domain tersebut tampaknya telah berubah menjadi jaring surgawi dalam sekejap mata, menutupi seluruh langit dan bumi. Itu dengan kejam menutupi segala sesuatu dalam radius beberapa ribu meter. Tepi domainnya adalah tembok kota yang tebal dan tidak bisa dihancurkan. Istirahatlah untukku. Melihat penguatan wilayah di depannya, Wang Chen sangat cemas. Dia tidak bersedia. Dia tidak rela terselubung di dalamnya lagi, menunggu keputusan takdir. Dia harus mengambil inisiatif. Ah! Di tengah aumannya, Wang Chen akhirnya merobek wilayah itu dengan tangannya. Delapan gerbang tersembunyi dalam telah meningkatkan kekuatan Wang Chen hingga ekstrim. Setiap sel hancur berkeping-keping, memadatkan semua energi menjadi satu. Desir, retak. Terdengar suara robekan. Suara robekan ini, pada saat ini, sangat pelan dan serak. Wajah Wang Chen memerah saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, situasinya tidak sebaik yang dia bayangkan. Di bawah pertahanan penuh dan dukungan kekuatan tanah tebal, tangan Wang Chen terasa seperti dimasukkan ke dalam berlian yang tidak bisa dihancurkan. Sangat sulit baginya untuk merobeknya. Dia hanya berhasil membuat lubang kecil di dalamnya. Kemudian, Wang Chen merasa tidak berdaya meski tega membantu. Terlebih lagi, pada saat ini, energi yang tak ada habisnya bahkan mulai memperbaiki wilayah yang hancur, memperbaiki lubang yang robek. Ah, jangan pikirkan itu. Istirahatlah untukku. Merusak. Merusak. Melihat adegan ini, Wang Chen merasa cemas. Dia tidak bisa membiarkan situasi ini terjadi. Di bawah kemarahan dan kecemasannya, energi yang kuat lahir di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, seolah merasakan kegelisahan Wang Chen, star tempering bodi mulai berjalan dengan sendirinya. Kekuatan tak berujung dari bintang-bintang di luar sepertinya merasakan panggilan, merasakan panggilan, dan semuanya berkumpul pada saat ini. Di bawah pengaruh kekuatan bintang, bahkan dengan kekuatan tubuhnya, Wang Chen merasakan sakit yang menyayat hati. Dia merasa tubuhnya seperti terkoyak oleh kekuatan bintang. Ah, istirahat. Di tengah rasa sakit, Wang Chen akhirnya melepaskan seluruh kekuatannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Kekuatan ini, dengan tekanan yang tak tertandingi dan aura menakutkan, tak terbendung dan tak tertahankan. Itu langsung merobek domain Wang Chen yang sangat kokoh seolah-olah itu adalah sepotong tahu. Ledakan. Huala. Huala. Semburan getaran yang menusuk telinga, suara robekan, dan suara pecah datang. Pada saat ini, Wang Chen seperti orang gila, dengan santai merobek domain yang tidak bisa dihancurkan ini menjadi pecahan yang tak ada habisnya. Hualala. Huala. 1258. Kepulan-kepulan-kepulan. Saat ini, domain tersebut terkoyak. Di kejauhan, fin siapa yang menguasai domain tersebut? D. Membelalakan matanya. Matanya akan keluar saat ini. Matanya penuh ketakutan, ketidakpercayaan, dan keterkejutan. Wilayah kekuasaannya adalah. Saat ini, dia tidak dapat mempercayainya. Wilayah kekuasaannya dirobek oleh Wang Chen. Ini adalah domain dengan atribut ganda, dan juga merupakan domain bumi yang tebal. Bagaimana bisa dirobek oleh Wang Chen seperti ini? Meskipun pada saat ini, dia terluka dan tidak dapat mengerahkan kekuatan domainnya secara ekstrim. Namun meski begitu, domain dengan elemen tanah tebal bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan domain biasa. Wang Chen, meskipun dia telah masuk ke jajaran kekuatan ilahi dan kekuatannya telah meningkat pesat. Tapi bagaimana dia bisa melakukan ini? Untuk merobek wilayah kekuasaannya, kekuatan seseorang harus lebih kuat darinya. Memikirkan hal ini, fin D. membelalakan matanya. Namun dia tidak mengetahui bahwa domain tersebut baru saja ditampilkan dan belum dipadatkan. Saat ini, ia rapuh. Selain itu, tidak ada gravitasi, sehingga Wang Chen dapat terus mempertahankan kekuatan delapan gerbang tersembunyi dalam. Di bawah peningkatan delapan gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen bisa mengerahkan kekuatan yang begitu menakutkan. Tentu saja, hal yang paling penting adalah dalam robekan ini, kekuatan bintang memainkan peran yang sangat besar. Jika tidak, bahkan jika dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, bahkan jika dia memiliki langkah taris surgawi, bahkan jika domainnya belum dipadatkan, bahkan jika fin D. terluka parah, akan sulit bagi Wang Chen untuk merobek domain ini. Dalam robekan ini, kekuatan bintang memainkan peran yang besar. Dan ledakan besar kekuatan bintang ini bisa dikatakan memiliki unsur keberuntungan yang besar. Bagaimanapun, ini bukanlah kendali subjektif Wang Chen. Jadi, fin D. terkejut, tapi itu juga wajar. Domain tersebut dikelola oleh jiwa ilahi. Dua kali berturut-turut, domain tersebut dihancurkan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh D. tidak dapat diukur. Saat ini, fin, wajah D. pucat pasi. Saat ini, fin, ekspresi D. sangat jelek. Kepulan-kepulan. Dalam kemarahannya, ditambah dengan jiwa dewanya yang terluka, fin. Wajah D. sangat pucat, dan dia memuntahkan setegup darah dengan keras. Tidak mungkin, ah ah ah. Tidak mungkin, Wang Chen. Aku akan membunuhmu. Saya akan membunuh kamu. Setelah keterkejutan yang luar biasa, yang terjadi selanjutnya adalah kegilaan. Mengaum dan menggeram. Saat ini, Teng, D. dengan putus asa bergegas menuju Wang Chen. Dia sepertinya telah melupakan rasa malu yang ditimbulkan Wang Chen pada pertarungan sebelumnya, serta kekuatan mantra Buddha Sembilan kata rahasia. Saat ini, di pokok anggur, hanya ada satu pikiran di benak D. Itu untuk membunuh Wang Chen. Tria terkutuk ini sebenarnya berani menempatkannya dalam situasi sulit berkali-kali. Bagaimana ini bisa dimaafkan? Itu jelas mustahil. Bajingan. Dia meraung dengan suara serak. Teng, sosok D melintas, dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan Wang Chen. Memutar ular melonjak. Saat dia meraung, dia sekali lagi menggunakan twisting soaring senake. Huh, trik yang tidak penting. Lihat tanaman merambat. D masih berani menggunakan jurus ini. Wang Chen mencibir. Apakah dia lupa apa yang terjadi terakhir kali dia menggunakan twisting soaring senake untuk menghadapinya? Bagi orang biasa, gerakan ini sungguh sangat kuat. Itu adalah langkah yang mematikan. Namun, di hadapan garis keturunan dewa sejati Wang Chen, yang berada di tingkat raja, itu tidak berpengaruh sama sekali. Penindasan garis darah. Sambil mendengus dingin, Wang Chen melontarkan beberapa kata. Sesaat kemudian, tekanan mengerikan dilepaskan. Auman, auman, auman. Dalam sekejap, soaring senake raksasa yang muncul dari udara belum melancarkan serangannya. Ia memamerkan taringnya, meronta dan mengaum. Di bawah tekanan garis keturunan Wang Chen, hantu ular melonjak, yang sudah memiliki kesadaran spiritual, mulai bergetar dan tidak bergerak. Dengan ekspresi panik, ia mengeluarkan suara gemuruh pelan. Istirahatlah untukku. Dalam sekejap mata, soaring senake ditekan. Wang Chen mencibir dan mendengus. Ledakan. Diiringi dengusan ringan dari Wang Chen. Seketika tangannya robek. Setelah serangkaian suara raungan dan robekan, di tengah tangisan yang menyedihkan, hantu ular melonjak itu seperti selembar kain, mudah dirobek oleh Wang Chen. Ah! Ular melonjaknya terkoyak, dan jiwa dewanya terluka lagi. Saat ini, tanaman merambat. Jiwa dewa D sudah penuh dengan bekas luka. Keringat seukuran kacang menetes ke bawah. Tanaman merambat. D mengalami serangan balik spiritual yang tak berkesudahan. Dia tidak mau. Dia ketakutan. Wang Chen ini, seberapa kuat dia. Dia adalah perkasa Tuhan yang bermartabat, dan perkasa Tuhan dengan dua atribut. Tetapi di depannya, dia berada dalam situasi yang sulit. Dilubuk hatinya yang paling dalam, rasa dingin mulai menyebar. Pada saat ini, Wang Chen, di depannya, seperti puncak yang tidak dapat diatasi. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Keperkasaan Tuhan. Ini adalah eksistensi yang berdiri di puncak seluruh benua langit yang mendalam. Puncak sebenarnya. Bahkan di api penyucian, kekuatan Tuhan mempunyai status transcendent. Kekuatan dewa memiliki status yang tak tertandingi. Bahkan gunung Sainte harus memperlakukannya dengan hormat. Dan sekarang, dia berada di depan Wang Chen. Saya tidak bersedia. Bunuh. Aku akan membunuhmu. Semakin dia memikirkannya, dia semakin enggan. Semakin dia memikirkannya, dia semakin enggan. Darahnya sepertinya mendidih. Cahaya dingin muncul di matanya. Situasi saat ini sangat jelas. Wang Chen telah mengambil inisiatif mutlak. Dia tidak akan membiarkan Wang Chen mendapatkan apa yang diinginkannya. Aku mempersembahkan darahku pada dewa iblis. Dewa setan sepuluh arah, beri aku kekuatan. Dengan sedikit keputus asaan dan kegilaan di matanya, finis. Dia justru memuntahkan seteguk darah, lalu bergumam dengan suara yang dalam. Setiap kata dan kalimat tampak begitu jelas pada saat ini, seolah-olah telah dengan kejam menghantam hati setiap orang. Tidak bagus, dewa iblis telah merasukinya. Wang Chen, hati-hati. Saat melihat ini, Zhu Qiyu, yang sedang tampil, menjadi pucat. Dia segera menyeret tubuhnya yang terluka parah dan meneriaki Wang Chen. Dewa iblis telah merasukinya. Keluarga ular terbang memuja dewa iblis. Sekarang, tanaman merambat. Dia menggunakan darahnya sendiri sebagai pengorbanan kepada dewa iblis untuk mendapatkan kekuatannya. Selama darahnya tidak mati, energinya tidak akan hilang. Dia akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Zan Hua buru-buru menambahkan. Jelas sekali, gerakan keluarga ular terbang ini sudah diketahui oleh banyak orang. Ini adalah langkah keluarga ular terbang yang paling berbahaya. Memanggil dewa iblis untuk merasukinya. Dari sana, dia akan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Kekuatan tempurnya akan menerima peningkatan yang tak tertandingi dalam sekejap. Tentu saja, efek sampingnya tidak kecil, dan harga yang harus dibayar pun mahal. Setelah gerakan ini digunakan, esensi darah pengguna akan terbakar dengan cepat. Jika batas waktu terlampaui, pengguna akan mati karena terbakar darah. Bahkan jika dia selamat, maka, karena kehilangan darah di masa depan, kekuatannya akan sangat berkurang. Bahkan jika dia selamat, maka, karena kehilangan darah di masa depan. Faktanya, dia mungkin tidak dapat meningkatkan kekuatannya di masa depan. Saat ini, Fines, itu adalah langkah yang D gunakan. Jelas sekali dia sudah gila. Setelah domain dipecah satu demi satu, dan keterikatan ular terbang dengan mudah dinetralkan, Fines, D tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit mengalahkan Wang Chen. Namun, dia harus membunuh Wang Chen, jadi dia hanya bisa meminjam kekuatan. Dia ingin membuat Wang Chen menghilang dari dunia ini. Hahaha, Wang Chen, tunggu saja kematianmu. Memikirkan hal ini, dia tertawa histeris. Tanaman merambat, D meraung keras. Dewa iblis telah merasukinya. Huff, penindasan garis keturunan. Mendengar teriakan cemas Sukiyu dan Zan Hua, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Dewa iblis, dia hanyalah dewa kecil di bawah level dewa sejati. Apa yang bisa dia lakukan? Orang lain mungkin takut dengan langkah ini, tapi Wang Chen tidak takut. Menggunakan dewa iblis yang merasukinya. Tanaman merambat ini, D sepertinya sudah benar-benar gila. Penindasan garis keturunan. Setelah mencibir, mata Wang Chen bersinar dengan sedikit kebrutalan, dan dia berteriak dengan marah dengan suara yang dalam. Suara mendesing. Aura tak terlihat langsung melonjak, sangat menakutkan. Aura ini langsung bergerak menuju Vines, yang sedang dirasuki dewa iblis. D bergegas mendekat. Engah. Di bawah tekanan aura ini, Vines, yang hendak menyelesaikan kerasukan dewa iblis, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Ekspresi D langsung berubah seolah dia merasakan sesuatu yang sulit dipercaya. Dia memuntahkan seteguk darah. Garis keturunan dewa sejati. Saat berikutnya, suara samar, serak, dan dingin terdengar. He he nak, aku tidak bisa membantumu. Esensi darahmu tidak sebanding dengan bantuanku untuk menghadapi keturunan dewa sejati. Saat berikutnya, cahaya hitam melonjak ke langit dari tubuh Vines. D bergegas keluar dari tubuhnya, suaranya yang serak, rendah, dan dingin tertinggal di udara. Setelah memperhatikan garis keturunan dewa sejati Wang Chen, dewa iblis sebenarnya meninggalkan Vines, tubuh D menarik kekuatan yang diberikan padanya. Adegan ini membuat Vines tercengang. D tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ya Tuhan, sialan Tuhan yang benar. Dewa iblis sebenarnya tidak memberinya kekuatan karena dewa sejati. Ah, tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Ah, tanaman merambat. D, yang hampir gila, meraum dan mengaum. Dia mengorbankan sepertiga esensi darahnya untuk memanggil kepemilikan dewa iblis. Kemudian dia mengorbankan sepertiga esensi darahnya untuk mendapatkan jejak energi dewa iblis. Dia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan ledakan, dan Wang Chen hanyalah keberadaan seperti semut. Namun, pada saat ini, dewa iblis yang telah mengekstraksi dua pertiga dari esensi darahnya sebenarnya. Memilih untuk pergi tanpa ragu-ragu setelah memperhatikan aura garis keturunan Wang Chen. Bagaimana dia bisa menerima ini? Tanaman merambat. D benar-benar menjadi gila. Tidak berbicara tentang finis. D, bahkan Zan Hua dan Zuki Yu pun tercengang. Adegan ini, sungguh agak terlalu lucu, bukan? Tanaman merambat. Sial, dia benar-benar mengalami kerugian ganda setelah berusaha mendapatkan pengantin. Adapun Wang Chen. Senyuman di sudut mulutnya semakin lebar. Dia telah membuat taruhan yang tepat. Aura garis keturunan dewa sejati sungguh berguna. Jika tidak, setelah kekuatan dewa iblis dikerahkan, Wang Chen tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Dewa setan, itu adalah dewa yang nyata. Jejak kekuatannya sudah cukup untuk membuatnya mati tanpa mayat, bukan? Baru saja, Wang Chen merasakan aura dewa iblis pada saat itu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Sekarang, dia telah membuat taruhan yang tepat. Tanaman merambat. D berada dalam sebuah tragedi. Setelah menyingkirkan krisis, Wang Chen mencibir. Tanaman merambat. D mati. 1259. Di bawah tekanan garis keturunan dewa sejati, dewa iblis memilih untuk menyerah. D. Terutama karena garis keturunan dewa sejati Wang Chen sangat murni, tekanan yang diberikannya kepada dewa iblis tidak terbayangkan. Karena itu, dewa iblis dengan tegas memilih untuk pergi. Teng, semua usaha de sia-sia. Saat dewa iblis pergi, Teng, esensi darah de sangat terkuras, menyebabkan ekspresi putus asam muncul di wajahnya. Di masa lalu, dia selalu menjadi dewa yang tinggi dan perkasa. Sebagai perkasa Tuhan, dia telah berdiri di puncak benua langit yang mendalam. Berapa banyak orang yang bisa membuatnya malu? Sekarang, saat menghadapi Wang Chen, dia memikirkan hal ini, wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Melihat Wang Chen menyerangnya, Teng, pupil de tiba-tiba mengecil. Dia tidak bisa menerimanya. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Ah, jangan pikirkan itu, Wang Chen, jangan pikirkan itu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ayo mati bersama. Dalam kegilaan dan keputus asaannya, Teng, de mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Dia sangat marah. Yuan sejati di tubuhnya mulai bergejolak pada saat ini. Matanya dipenuhi urat merah. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan Wang Chen bersenang-senang. Dia ingin menyeret Wang Chen ke neraka bersamanya. Di dalam dantiannya, inti emas mulai berputar cepat di bawah desakannya. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Siapa yang tahu berapa banyak energi dari dunia luar yang mulai mengalir ke Teng? Tubuh de. Itu hanya masalah sesaat. Teng, tubuh de membengkak dalam jumlah yang tidak diketahui. Pada saat ini, dia sebenarnya mulai mendesak Yuan sejati dan inti batinnya, bersiap untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jika kekuatan Tuhan menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan yang dihasilkan akan sangat mengerikan. Bahkan bisa menghancurkan segalanya dalam radius 10 ribu meter. Tidak bagus, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Di kejauhan, melihat pemandangan ini, Zukiyu berseru. Cepat pergi. Zan Hua juga buru-buru berteriak. Tidak ada jalan lain. Teng, de. Itu terlalu berbahaya sekarang. Jika kekuatan Tuhan ingin menghancurkan dirinya sendiri, berapa banyak orang yang bisa menghentikannya? Oleh karena itu, Zukiyu dan Zan Hua segera meneriaki Wang Chen. Di saat yang sama, keduanya mundur dalam sekejap. Hahaha, Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, jangan pernah berpikir tentang itu. Dan kalian semua, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Segel bumi. Mendengar seruan Zukiyu dan Zan Hua, Teng, bibir de melengkung menyeringai gila. Dia tertawa gila-gilaan. Kemudian, dengan raungan yang keras, lapisan segel yang menakutkan menyelimuti dirinya. Karena dia telah memutuskan untuk binasa bersama, dia tidak menahan apapun. Setelah mengeluarkan seteguk besar esensi darah, dia dengan paksa melemparkan segel bumi, menyegel area dalam radius beberapa ribu meter. Desir-desir. Cahaya kuning memenuhi langit. Dalam sekejap, langkah Zukiyu dan Zan Hua tiba-tiba terhenti. Rute pelarian mereka tertutup sepenuhnya pada saat ini. Merambat. De ingin mereka mati bersamanya. Merambat. De. Kamu gila. Zukiyu meraung cemas. Merambat. De. Jika kamu menghancurkan diri sendiri di sini pada celah pertama, gunung Sainte tidak akan melepaskanmu. Wajah Zan Hua juga muram, dan dia meraung dengan suara yang dalam. Penghancuran diri di sini pada celah pertama. Dengan kekuatan kekuasaan Tuhan, energi dari penghancuran diri cukup untuk menghancurkan segalanya, bahkan merobek ruang, dan langsung meruntuhkan retakan pertama. Kemudian. Itu akan menyebabkan retakan pertama menjadi tidak terkendali, dan binatang ajaib yang tak ada habisnya akan mengalir ke api penyucian, bergegas keluar dari api penyucian, dan memasuki benua langit yang mendalam. Inilah hasilnya, dan sungguh tidak terbayangkan. Jika dia benar-benar melakukan ini, gunung Sainte tidak akan pernah membiarkannya. Hahaha, gunung Sainte. Hahaha, aku tidak peduli. Aku ingin kamu mati bersama. Hahaha, gunung Sainte tidak akan membiarkanmu, dan keluarga mu juga tidak akan beruntung. Mendengar perkataan Zan Hua, fin, ekspresi de berubah, tapi kemudian dia tertawa liar. Dia gila. Dia dibuat gila oleh Wang Chen. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghancurkan dirinya sendiri? Karena dia tahu dia sudah mati. Tidak ada ruang untuk bermanufur. Jadi, hanya dengan menghancurkan dirinya sendiri dia bisa binasa bersama mereka. Ada pun masalah keluarga. Ia khawatir keluarganya akan dikejar gunung Sainte. Tapi, jadi kenapa? Jika dia membiarkan Wang Chen dan yang lainnya melarikan diri, keluarga ular terbang akan menghadapi bencana yang mengerikan. Pada saat itu, semuanya juga akan tamat. Dengan daya tarik garis keturunan Dewa Sejati Wang Chen, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan bertarung melawan keluarga ular terbang? Pada saat itu, bagaimana keluarga ular terbang bisa melawan? Daripada melakukan itu, lebih baik menyeret mereka ke bawah bersamanya. Dengan cara ini, setidaknya, pengejaran yang dilakukan oleh gunung Sainte tidak akan terlalu serius. Itu tidak akan menyebabkan keluarga ular terbang runtuh. Itu sebabnya dia melakukan ini. Hahaha, mati, mati, mati. Merambat, Dewa tertawa terbahak-bahak, mengom dengan marah. Matanya merah, seolah ingin melampiaskan seluruh amarahnya. Huh, penghancuran diri. Menghadapi anggur, tindakan Dewa, menghadapi kegelisahan Zukiyu dan Zanhua, Wang Chen tampak sangat tenang saat ini. Ingin menghancurkan diri sendiri. Merambat, Dewa masih terlalu naif. Jangan pernah memikirkannya. Dengan mendengus dingin, saat berikutnya, sosok Wang Chen berhenti, dan gelombang aura meningkat. Penindasan Garis Darah Wang Chen sekali lagi menggunakan Blutlin Suppression. Biasanya, dengan Finn. Dengan kekuatan prajurit Dewa, kekuatan Wang Chen saat ini, akan sangat sulit untuk menggunakan penekan garis darah padanya, dan efeknya tidak akan terlalu besar. Lagi pula, bagaimana mungkin kekuatan Tuhan bisa dengan mudah ditekan? Terlebih lagi, begitu seseorang melangkah ke tingkat kekuatan Dewa, kemurnian garis keturunan mereka hampir mencapai tingkat sempurna, yang bahkan lebih sulit untuk ditekan. Tapi sekarang, Finn, tindakan Dewa memberi kesempatan pada Wang Chen. Penghancuran diri. Saat ini, dia membuat pilihan seperti itu. Merambat, Dewa sudah mengeluarkan entah berapa banyak esensi darahnya. Konsumsi esensi darah telah sangat mengurangi daya tahannya. Di saat yang sama, karena tindakan gilanya, sari darah di tubuhnya mulai kacau. Terlebih lagi, jiwa sucinya telah terintegrasi ke dalam ramuan emas. Semua ini berarti Finn itu. Dewa memberi Wang Chen kesempatan saat ini. Wang Chen langsung menggunakan Blutlin Suppression. Wuss. Angin dingin bersiul, dan aura menakutkan membubung ke langit. Di bawah kendali Wang Chen, aura menakutkan ini, seperti badai, menyapu Finn. D. Tersapu. Aura ini, sungguh mengerikan. Aura ini, sungguh menggemparkan. Pada saat ini, segala sesuatu di bumi, pada saat ini, sepertinya mulai memuja Wang Chen. Di kejauhan, Finn, D. Di bawah tekanan aura ini, pada saat ini, wajahnya berubah drastis. Engah. Esensi darah di tubuhnya, pada saat ini, sepertinya ditekan secara paksa, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, esensi darahnya, pada saat ini, sebenarnya mulai mengalir mundur. Dalam keadaan seperti itu, energi asal sejati miliknya sepertinya telah terkurung, sehingga sulit untuk beredar dengan lancar. Energi yang hendak meledak, pada saat ini, mulai berhenti. Di bawah pengaruh esensi darah yang tak ada habisnya, Finn. Tujuh lubang D. mulai mengeluarkan sedikit darah. Darah ini, membuat keseluruhan tubuhnya terlihat lebih ganas dan menakutkan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dia memandang Wang Chen dengan susah payah. Merambat, kata D. Enggan. Dia sebenarnya ditekan. Ditekan oleh garis keturunan Wang Chen. Pada saat ini, garis keturunannya mulai kacau. Ini merupakan konsekuensi yang sangat serius. Esensi darahnya mengalir mundur dan terbalik. Ini adalah tanda penyimpangan Ki. Jika dia tidak mengendalikannya, apalagi ledakan diri, dia akan langsung mati karena aliran balik kekuatan batin sejati. Pada saat itu, bagaimana dia bisa meledak sendiri? Ah ah. Tidak. Tidak. Merambat. D. Meraung dengan suara serak. Di tubuhnya, rasa sakit yang menyayat hati tak tertahankan. Rasa sakit seperti itu sangat menusuk. Rasa sakit seperti itu menyebar ke setiap sel. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak bisa menerimanya. Saya tidak bisa menerimanya. Merambat. D. Meraung. Dia tahu bahwa ledakan dirinya telah gagal. Ketika esensi darahnya mengalir mundur, energi yang telah dia kental sebelumnya mulai runtuh, dan itu menjadi bumerang bagi tubuhnya. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Mati. Menghadapi anggur. D. Meraung enggan dan cemas. Wang Chen mencibir dan mendengus pelan. Mati. Mendengus pelan, tapi saat ini, sepertinya sangat berbahaya. Namun saat ini, rasanya menakutkan. Di bawah raungan mara ini, tubuh Teng King Shan bergetar. D. Merasakan tekanan sepuluh kali lipat. Energi tak berujung, seperti naga dan ular, mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah terus muncrat dari mulutnya. Darah tak berujung mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Sosok Wang Chen melintas. Dalam ekspresi ketakutannya, dia sudah bergegas ke Finn. Kedalaman D. Air mata luar angkasa. Di Finn. Di mata D yang ketakutan dan putus asa, Wang Chen mengulurkan tangannya ke arah Finn. D. meraihnya. Kali ini, Finn, D. tidak punya kekuatan untuk melawan. Kali ini, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Wang Chen menyerangnya. Energi yang mengamuk di tubuhnya telah menghancurkan tubuhnya. Dia telah menghancurkan semua yang dia miliki. Saat ini, dia tidak berbeda dengan kematian. Kecuali jika Wang Chen membiarkannya pergi dan memberinya cukup waktu untuk memulihkan diri, dia mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Namun, ini jelas mustahil. Oleh karena itu, dia sudah menjadi orang mati. Terlebih lagi, pada saat ini, pembunuhan terakhir Wang Chen mungkin bisa menjadi semacam kelegaan baginya. Engah. Terdengar suara robekan. Darah terciprat. Tidak ada rasa sakit. Seolah-olah dia bisa mendengar suara robekan yang tajam. Merambat. D. melihat tubuhnya sendiri terkoyak di tangan Wang Chen. Dia terbelah menjadi dua. Dia melihat darahnya terciprat. Adegan tak berujung terlintas di benaknya. Seratus tahun. Ketika dia tidak dapat dihentikan selama seratus tahun, dia memasuki api penyucian beberapa dekade yang lalu dan bahkan lebih mendominasi. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti itu. Kematian? Inilah perasaannya. Rasa dingin yang tak ada habisnya mulai menyelimuti. Merambat. Mata de perlahan tertutup. Mati. Pada akhirnya, dia tetap menempuh jalan ini. 1260. Mungkinkah ini hukuman dewa sejati untuk keluarga Teng? Baginya. Karena mereka telah mengkhianati dewa sejati. Mereka telah melepaskan kepercayaan mereka pada Tuhan yang sejati. Sekarang, pembalasan telah tiba. Siapa sangka, setelah mendominasi dunia, pada akhirnya, dia terjerumus ke dalam situasi seperti itu. Kesadarannya berangsur-angsur kabur, menjauh. Ledakan. Tubuhnya sepertinya telah terhempas ke tanah. Darah sepertinya terus menyebar. Dingin. Rasa dingin yang menyesatkan mulai menyelimuti dirinya. Teng, D bahkan merasa tubuhnya akan membeku sepenuhnya. Akhirnya, jejak terakhir kesadarannya lenyap. Dunia tampak sunyi. Kegelapan tanpa batas mulai menyelimuti dirinya. Dia tidak bisa merasakan apapun lagi. Akhirnya semuanya berakhir. Hahaha. Dan setelah membunuh Teng, setelah memastikan kematiannya, Wang Chen dengan cepat menutup delapan gerbang tersembunyi dalam, membungkuk, dan terengah-engah di tanah. Dalam pertarungan singkat ini, sepertinya dia lebih unggul. Namun, Wang Chen adalah satu-satunya yang tahu seberapa besar rasa sakit yang dideritanya. Hanya dia yang tahu seberapa besar beban yang harus ditanggung tubuhnya. Bertarung dengan delapan gerbang tersembunyi dalam sangat keras bagi tubuh. Tidak hanya itu, tetapi yang lebih penting, dalam kondisi terbukanya delapan gerbang tersembunyi dalam, dia perlu menggunakan langkah tarian surga. Beban pada tubuh pun berlipat ganda. Namun, dia akhirnya membunuh Teng. D sudah mati. Pikirannya rileks. Dalam sekejap, kelelahan menyerang Wang Chen. Darahnya berhenti mendidih dan mulai tenang. Desis. Di kejauhan, melihat pemandangan ini dan Teng. Dia akhirnya mati. Zan Hua dan Zuki sama-sama menghirup udara dingin. Mati. Dia benar-benar mati. Mereka tidak menyangka. Teng. D. Dia sebenarnya dibunuh begitu saja. Kekuatan Tuhan, di depan mata mereka, mati begitu saja. Ya Tuhan, apakah ini mimpi? Baru saja, Teng, adegan D yang dicabik paksa oleh Wang Chen benar-benar mengejutkan mereka. Itu adalah kekuatan Tuhan. Bagaimana dia bisa terkoyak dengan mudah? Apakah ini nyata? Beberapa dari mereka bahkan mencubit diri mereka sendiri karena tidak percaya, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pemandangan di depan mereka terlalu mengejutkan. Seberapa kuatkah Wang Chen ini? Seberapa gagahnya Wang Chen ini? Kekuatan Tuhan sepenuhnya ditekan olehnya. Para penggarap kekuatan dewa bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Kekuatan Tuhan sama sekali tidak berdaya. Apakah Wang Chen masih seorang kaisar bela diri? Bahkan kekuatan Tuhan yang normal pun tidak bisa melakukan ini. Kami menang. Dia benar-benar menang. Merambat. Dia sudah mati. Dia meninggal. Setelah gelombang kesakitan, Zukiyu dan Zan Hua akhirnya sadar kembali. Saat berikutnya, mereka mulai bersorak. Wang Chen menguasai. Di tengah seruan kegembiraan, keduanya bergegas menuju Wang Chen pada saat bersamaan. Saat ini, darah mereka mendidih, dan hati mereka dipenuhi kegembiraan. Bahkan kekuatan Tuhan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kalau begitu, kesulitan apa yang bisa menghentikan mereka berdua untuk maju? Saat ini, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Di depan mereka, ada jalan yang jelas. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan Wang Chen. Keduanya memandang Wang Chen, terengah-engah. Terutama Zukiyu yang sudah terluka parah, saat ini dia terlihat semakin kelelahan. Kami menang. Melihat mereka berdua, Wang Chen tersenyum dan berkata perlahan. Kami menang. Keduanya menjawab secara bersamaan. Pada saat ini, apakah itu Zukiyu atau Zan Hua? Kekhawatiran terakhir di hati mereka lenyap. Kecurigaan terakhir terhadap Wang Chen juga hilang. Mereka sepertinya merasa bahwa mengikuti Wang Chen adalah pilihan terbaik yang pernah mereka buat. Tampaknya garis keturunan Dewa Sejati benar-benar akan bangkit kembali. Mereka hampir bisa melihat pemandangan garis keturunan Dewa Sejati yang kembali ke kejayaannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Adapun Teng Yang, aku akan membiarkan keluarga Sumrawatnya. Setelah kegembiraan, Zukiyu berkata dengan lugas. Anggota terakhir keluarga Teng, Teng Yang, harus mati. Teng, jika dia meninggal, apakah masih ada tempat bagi keluarga Teng di api penyucian tingkat kelima? Ini hanyalah sebuah lelucon. Mungkin, sebentar lagi, Liu Qinglong, Suan Ling, dan Bai Qing akan datang menemuimu. Zan Hua berkata setelah merenung sejenak, nada suaranya sangat yakin. Teng, kematian demungkin akan berdampak besar pada mereka. Meskipun, pada hari itu, Wang Chen dengan mudah mengalahkan Bai Qing dan Suan Ling. Selain itu, dia dengan mudah membunuh Teng Rui dengan cara yang mengejutkan. Dampak dari semua ini sangat besar, dan sangat mengejutkan orang-orang keluarga Bai dan Suan. Meskipun, mereka secara lisan setuju untuk mendukung Wang Chen. Tapi apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka? Mereka tidak tahu. Dan sekarang, Wang Chen telah membunuh Teng. D, menurutku ini cukup mengejutkan, kan? Di hadapan kekuatan seperti itu, mereka pasti akan menyerah, bukan? Bahkan keraguan dan keraguan terakhir di hati mereka akan hilang karena ini. Mereka akan sepenuhnya memahami kekuatan garis keturunan Dewa Sejati. Pada waktu itu, memikirkan hal ini, Zan Hua dan Zou Kiyu sangat bersemangat. Suatu hari kemudian, api penyucian tingkat kelima menjadi gempar. Teng, dihilang, Teng yang terbunuh. Anak ini seperti angin musim semi yang menyebar ke setiap sudut api penyucian tingkat kelima. Teng yang itu, di api penyucian tingkat kelima, selain Teng yang, selain D, dia adalah orang terakhir. Sekarang, Teng yang dibunuh begitu saja. Ini berarti bahwa di api penyucian tingkat kelima, hanya Teng yang yang tersisa. D adalah orang terakhir. Sepertinya keluarga Teng telah benar-benar menurun di api penyucian tingkat kelima. Keluarga yang begitu kuat, bagaimana mereka bisa menderita karenanya? Maksudmu Musi. Sulit membayangkan musuh macam apa yang dihadapi keluarga Teng. Di api penyucian tingkat kelima, siapa yang menyerang keluarga Teng? Untuk sesaat, semua orang panik dan curiga. Seolah-olah sebuah konspirasi besar sedang melanda api penyucian tingkat kelima. Tentu saja, orang-orang ini tidak mengetahui bahwa Teng yang telah meninggal. Kalau tidak, jika mereka tahu Teng yang sudah mati. Kalau tidak, bagaimana jika dia mengetahui pokok anggurnya? Jika dia juga mati, ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan? Lapisan kelima mungkin akan runtuh dalam sekejap, bukan? Hanya tiga hari kemudian, Teng yang berita kematian Teng yang terkonfirmasi. Karena kartu nyawanya sebenarnya rusak. Itu karena life token miliknya rusak. Jadi, ternyata dia telah membunuh Teng yang Setelah itu, dengan bantuan Zukiyu, Zan Hua menggunakan metode yang sangat rahasia untuk menghentikan paksa Teng yang jiwa D dan tubuh fisik. Dengan dukungan jiwa dan tubuh fisik ini, dengan bantuan teknik rahasia, Teng yang kartu kehidupan D disimpan dengan kuat dan tidak rusak. Tiga hari kemudian, jiwa dan tubuh fisik ini akhirnya menghilang tanpa jejak. Dalam keadaan seperti itu, Teng yang pemecahan kartu kehidupan D tentu saja tidak bisa dihindari. Teng yang D mati begitu saja. Saat kartu nyawanya rusak, orang yang menjaganya hampir roboh. Teng yang ini D siapa itu? Dia adalah komandan api penyucian tingkat kelima. Dia adalah ahli terkuat di api penyucian tingkat kelima. Siapa yang bisa membunuhnya? Ini tidak masuk akal. Apakah langit benar-benar akan kacau balau? Apakah tanahnya benar-benar akan runtuh? Teng yang D sebenarnya sudah mati. Dunia ini benar-benar akan kacau balau. Dengan wajah pucat dan mata ketakutan, orang yang menjaga kartu kehidupan segera menyampaikan kabar tersebut kepada dua wakil komandan, San Xiao dan Liu Qinglong. Setelah kematian Wan Ya, Liu Qinglong sudah duduk di kursi wakil komandan. Ini adalah sesuatu yang juga diketahui Wang Chen. Mati. Tidak ada yang menyangka setelah Wan Ya, Teng Yang D juga mati. Apa yang sedang terjadi? Pertama, Wan Ya. Lalu, orang-orang dari keluarga Teng. Lalu, giliran Teng Yang D. Siapa yang bersembunyi di api penyucian tingkat kelima? Apa yang ingin mereka lakukan? Seluruh keluarga Teng dimusnahkan. Mengapa ini terjadi? Siapa yang disinggung oleh keluarga Teng? Mengapa mereka menimbulkan bencana seperti itu? Ada banyak diskusi dan tebakan. Beberapa orang bahkan mulai menebak. Siapa yang akan menjadi sasaran kekuatan misterius selanjutnya? Dari tiga komandan awal, hanya San Xiao yang tersisa. Dua lainnya tewas. Jika itu masalahnya, mungkinkah target selanjutnya adalah Zan Xiao. Dengan demikian, api penyucian tingkat kelima berada dalam kekacauan. Ketika Zan Xiao dan Liu Qinglong menerima berita itu, mereka juga tercengang. Zan Xiao terkejut, marah, dan menjadi gila. Apa yang sedang terjadi? Siapa itu? Siapa yang melakukan ini? Apa yang mereka inginkan? Apakah target selanjutnya adalah dia? Zan Xiao mulai ragu. Saat ini, ekspresi wajah Zan Xiao sangat menarik. Saat ini, perasaan Zan Xiao sangat rumit. Selain Zan Xiao, Liu Qinglong menghirup udara dingin setelah guncangan awal. Di dalam hatinya, tidak perlu menyebutkan pemikiran seperti apa yang dia miliki. Wang Chen. Nama ini langsung muncul di benaknya. Dia tahu pasti Wang Chen yang melakukan ini, bukan. Bukankah Wang Chen memanipulasi semua yang terjadi pada keluarga Teng selama periode ini? Keluarga Teng diserang karena keluarga Teng telah mengingkari janji dan keyakinannya. Terlebih lagi, yang terpenting adalah Wang Chen berkata, Teng, D, dia harus berurusan dengan D secara pribadi. Sekarang, Teng, D sudah mati. Bukankah ini sudah cukup jelas? Hal ini jelas dilakukan oleh Wang Chen. Tidak mungkin ada orang lain. Selain Wang Chen, siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti itu? Oleh karena itu, pada saat ini, hati Liu Qinglong sedang kacau. Dia merasa tercengang. Wang Chen. Nama ini menimbulkan badai di hatinya. Ini memicu badai. Wang Chen benar-benar membunuh Teng. D terbunuh. Teng, Wang Chen sangat jelas tentang kekuatan D. Kekuatan Tuhan. Dikatakan bahwa dia telah masuk ke dalam jajaran kekuatan Tuhan. Jika itu masalahnya, itu akan lebih menakjubkan lagi. Ini, sepenuhnya berada pada level Raja. Seberapa kuat kekuatan Wang Chen di bumi? Ekspresi wajah Zansiao terus berubah, terus berubah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.